Hai saya owner dari Dapur Jindrong dengan produk berong mengucapkan banyak terima kasih ini suaranya dong nih aku mau lagi Zoom Kami dari KUV lancar berkah Kabupaten Batang mengucapkan banyak terima kasih kepada Innova Institut dan Bavaria yang telah mendukung program UMKM Gua Internasional kenalkan nama saya Fitriah dari gelagah temun klonkroko produksi cipul snack baby fish Terima kasih kepada tim Innova dan Bavaria yang telah membantu memasarkan produk kami sehingga dapat hubungan internasional saya punya kodak hal itu abon jambaranti dan ciri khas matang anda dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Innova dan Bavaria yang telah mendukung program UMKM Gua Internasional makanya seputar betul-betul kepada Innova Institut dan Bavaria yang terima kasih atas segala bahagian dari Uwani dan Bavaria dan Bavaria dan Bavaria dan Bavaria terkenalkan saya Tafu Bukti dari BPM Gopon mengucapkan terima kasih kepada Innova dan Bavaria yang sudah membantu RKM untuk Juta Internasional saya ucapkan terima kasih kepada Innova Institut dan juga Bavaria yang telah mendukung memfasilitasi produk Amun Ika Iwa, Miraharja dari Desa Bangunharja, Kabupaten Ciamis Go International Halo selamat bapak Ria bagi yang ingin baca-baca persiapan Ramadan membeli produk-produk dari Indonesia dikirim ke Eropa kami bakal logistik siap untuk membantu pendidikan belanjaan-belanjaan Anda selamat salam bapak Ria salam sejahtera selamat malam di Indonesia dan selamat siang di Eropa apa kabar Bapak Ibu sekalian semua hadirin malam ini apa kabar semuanya Bapak Abdul, apa kabar Ibu Novita, apa kabar Ibu Ibu Katrina, apa kabar Pak Benz, apa kabar Pak terima kasih sudah hadir lebih awal pada malam hari ini sambil kita menunggu narasumber kita untuk masuk pada malam hari ini saya ingin memperkenalkan diri bagi yang baru bergabung hari ini Ibu Bapak sekalian Pak Kristian, apa kabar Pak Kristian Pak Kristian, kemiut suaranya belum bisa masuk speaker di bawahnya bisa diaktifkan Pak Kristian sehat Bu, salam kenal dari Medan salam dari Medan sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya bagaimana Pak kabar UMKM di Medan Pak Kristian kalau di sini saya tinggal di daerah industri Bu jadi banyak pabrik di sini ada 500an gitu termasuk penanaman modalasi jadi kalau ada produk-produk jadi bisa di ekspor ke Jerman bagus juga saya pikir saat ini Pak Kristian sedang aktif di ekspor apa Pak? saya sudah setahun langgur Bu dulunya sebagai habis fungsi dari PLN ngurusin Batu Barat sebagai QC quality controlnya ya Batu Barat di luar negeri ya di posisi di Medan ya Pak? di hari itu di hampir di seluruh Indonesia Bu karena saya ngurusin Batu Barat 10 tahun di PLN Bu luar biasa nge terima kasih malam ini sudah hadir waktu menyiapkan waktunya buat kita berjumat kepada teman-teman UMKM Indonesia malam ini ibu bapak sekalian narasumber kami Bapak Agung Pak Budi sudah hadir pada malam hari ini buat kita semua nanti kita belajar bau beliau ini salah satu mentor saya yang dulu mengajarkan saya banyak ekspor-impor kemarin dari sesen-sesen dari mulai Maret sampai sekarang baru saya bisa hadirkan beliau pada malam hari ini kesibukan beliau yang luar biasa di selasalah waktunya lain bekerja juga masih mengambil kuliah dan sebagainya dan kemarin masih ada kegiatan di kampus yang harus saya jepdah hari ini untuk bisa bertemu Bapak Ibu sekalian nah ini yang bisa kemarin banyak hal yang dilakukan oleh Bavaria itu diawali dari pembelajaran beliau saya ngikutin beberapa kali mentoring beliau tahun yang lalu sebelum almarhum bapak saya waktu itu estafet dari bapak ke kakak kakak ke saya dan saya masih banyak belajar salah satu mentor saya beliau ini beliau praktisi ekspor-impor yang jelas dia sudah berkecimpung di berbagai macam bidang ekspor dia juga sebagai logistik penanam modal asing juga di sebuah perusahaan PMA beliau founder PT Top Hoki Jaya General Trading Export-Import Agung Pambudiniki juga dosen praktisis program kampus Merdeka Universitas Macung Malang dan beliau ini sekitar hampir 20 tahun 18-20 tahun beliau itu berkecimpung ekspor-impor kemudian logistik profesional untuk yang ekspor-impor luar negeri dan mengisi banyak hal untuk ekspor-impor produk-produk Indonesia dan sekarang juga masih aktif di pembelajaran juga beliau lulusan magister manajemen di Trisakti Universiti kemudian industrial engineering dari Trisakti juga ilmu beliau memang fokusnya memang di bidang logistik spesialisasinya dan pada malam hari saya ingin teman-teman yang kemarin dari beberapa chat masuk di grup yang memang masuk Jepri ke saya menanyakan bagaimana saya ekspor ke luar negeri banyak memang kita ketemui Bapak-Ibu sekalian kita sering lihat berponsor-ponsor di media sosial tentang impor 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 saya perkenalkan diri dulu kepada Bapak-Ibu yang baru hadir selamat malam semuanya sekarang banyak yang mulai masuk satu persatu perkenalkan nama saya Mbak Ria Bavaria saya founder dari Bavaria Group Company di sini saya tinggalnya di Jerman saya belajar banyak dengan negara ini untuk saya bisa share ke Indonesia saya founder dari Bavaria Foundation yang mana Bavaria Indonesia punya beberapa kegiatan aktivitas yang pertama di bidang pendidikan yaitu memberikan share ilmu belajar bersama bahasa Jerman gratis bahasa Inggris gratis bahasa Perancis bahasa Belanda bahasa Itali yang beberapa ini adalah modal pada generasi muda untuk bisa berkaya di luar negeri pembelajaran bahasa dan juga setelah mereka belajar di luar negeri mereka kembali ke Indonesia kita membenahi ekonomi bersama dengan kita membentuk webinar untuk UNKM perdaganya kita bisa ekspor bagian dari webinar malam ini adalah bagian edukasi bagaimana teman-teman yang memang pasca pandemi kemarin kita mengalami kelumpuan ekonomi dari home industry yang paling kecil yaitu di rumah masing-masing kita bisa mengekspor ekspor tidak harus satu ton satu kilo pun bisa itu slogannya dari Bavaria namun bagaimana slogan itu tidak hanya sekedar slogan hanya tidak sekedar menulis saja yang menjadikan jargon tapi kita memberikan edukasi kepada Bapak-Ibu sekalian pada malam hari ini untuk bagaimana produk-produk kita Indonesia diterima di luar negeri bagaimana masa tenggangnya setelah produksi bagaimana pengiriman supaya tidak basi di tempat bagaimana supaya tidak hancur bagaimana kemasannya supaya tetap utuh di saat kita tampilkan setelah pengiriman kemudian kemarin sudah beberapa minggu-minggu yang lalu dari Maret setara sampai sekarang di periodo angkatan kedua kita sudah berikan beberapa materi pembelajaran kepada Bapak-Ibu sekalian dan generasi muda yang malam ini saya undang kenapa generasi muda banyak sekali di season ini bulan Agustus Agustus Juli, Agustus, September adalah masa-masa selesainya kekuliaan sehingga banyak kembali ke Indonesia dan di Indonesia para generasi muda bisa berkarya untuk negara kita sendirinya di sini kemarin saya hanya mengundang para prakses UKM tapi setelah beberapa jebrian yang masuk saya juga mengundang generasi muda belajar bersama saya berharap nanti Bapak Agung Pak Budi bisa memberikan ilmu beliau kepada kita semua tidak ada yang sekedar malam ini karena beliau ini punya banyak sekali materi-materi yang saya pun sekarang masih haus dan perlu remanding pada beliau nanti bagi teman-teman yang muda generasi muda yang malam ini bergabung bisa belajar-belajar sama Pak Agung bisa bertanya apa yang dibutuhkan apa yang perlu disiapkan menjadi pengusaha muda dan begitu pula pada Ibu Bapak sekalian yang kemarin kita pasca pandemi mengalami kelumpuhan ekonomi tidak perlu patah semangat kita masih ada banyak dalam Tuhan untuk kita bisa terus berjaya berkarya untuk bangsa kita nah dalam pada Bapak Feria ini kita gabungkan kita saling menyapa kepada para nasional sumber malam hari ini akan memberikan informasi kepada Bapak Feria yang menjadi wadahnya UMKM Indonesia ke internasional memberikan peluang kepada Bapak Ibu semua dan para generasi muda untuk berkarya menciptakan produk yang terbaik produk yang long-term produk yang diterima di luar negeri sebelumnya saya ingin menyapa satu-satu yang pertama Pak Agung apa kabar pada malam hari ini Pak Agung baik baik Bu iya Bapak terima kasih waktunya malam hari ini ini Pak Agung yang nanti akan memberikan ilmunya kepada kita cuma pada malam hari ini ini Pak Agung ini perkenalkan teman-teman saya di UMKM para UMKM Indonesia dan generasi muda Pak Abdul Syukur Ali selamat malam Pak Abdul Adol ini sering ikut di webinar saya ini Abdul selamat malam malam Bu apa kabar Pak baik alhamdulillah selamat malam ibu Aida selamat malam ibu Aida ketemu lagi apa kabar baik ibu sehat ini rencana mau produksi apa ibu kalau saya memang dari tahun berapa ya 2019 memang saya produksi jemur merang bu mohon maaf ibu saya off dulu ya ini kameranya kedap-kedip oh iya silakan-silakan jadi karawang itu kan terkenal dengan satu beras ya bu dulu sama kedua itu jamur merang nah saya 2019 produksi jamur merang bu tapi ternyata koneksi dari hasil jerami yang sudah teknologi ternyata unsur haranya itu sudah hilang jadi apa saya muter otak apa ya gitu akhirnya memang saya produksi dari olahan jamur merang yang itu saya bikin kerupuk dan keripik bu jamur merang tapi masih dipakai untuk keluarga aja sih bu alhamdulillah sih gitu katanya enak gitu bu ibu ibu nanti saya ditunggu ya bu saya beliin untuk produknya ya bu saya mau untuk ujim oke masih proses boleh masih proses labelnya bu label halalnya dulu ya itu yang sudah kita perjuangkan nanti untuk bisa bisa ada perhatian dari pemerintah nanti sekarang puji Tuhan alhamdulillah pemerintah sudah menggratiskan pendirian PT 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 Perolangan kemudian PRT kemudian ada beberapa agent yang bisa membantu kita untuk melakukannya gitu kemudian nanti semoga kita bisa saling berkoordinasi setelah acara ini gitu Pak Edi selamat malam Pak Edi apa kabar dari PSBS Beding apa kabar Pak Edi selamat malam selamat malam dari mana Bapak dari Sumba Barat Daya NTT apa kabar NTT ini jam berapa Pak sekarang sekarang jam 9 ya ya jam 9 Bu kita kemarin dari teman-teman dari diaspora yang ada di Belanda satu Indonesia itu Pak yang digawangi oleh saudara saya sahabat saya Mbak Yanti itu kemarin memberikan sumbangan gratis pompa air di NTT itu luar biasa ya saya melihat sebenarnya potensi NTT banyak ya Pak yang bisa dikembangkan bagaimana kabar UMKM di NTT Bapak ya untuk saat ini masih dalam kondisi stabil lah Bu iya ini kayaknya nanti kita bikin webinar sendiri khusus NTT ya Pak nanti gawannya dari Bapak ya Pak gitu karena NTT ini banyak yang harus bisa digali lagi di sana dari teman-teman yang kemarin aktif diaspora itu NTT luar biasa saya saya lihat tinggal kita nanti saling koordinasi saja Bapak Mbak Datul terima kasih sudah ikut di sini Mas Pras terima kasih Mas Jaddy terima kasih selamat malam sudah aktif juga Pak Maman apa kabar Bu Wahyusi apa kabar bisa mendengarkan suara saya Ibu Wahyusi Pak Maman Ibu Penny apa kabar Ibu Penny Mbak Novita Angela kemarin kita ketemu lagi ya Mbak Novita ya Desa Pedag Mungkin halo saya masih baru banget baik Mbak baru banget kok join di sini mungkin Novita yang lain oh iya salam salam ketemu di sini di webinar ini iya iya sama-sama Pak Katrina selamat malam Pak Katrina Pak Ben selamat malam selamat malam iya apa kabar iya iya Pak Ben apa kabar Pak Katrina apa kabar selamat malam iya selamat malam Bapak Pak Ben Pak Ben di mana Pak Ben saya itu di Dresden Mbak saya customer Mbak biasa belanja sama Mbak oh iya ini tetangga ya ini tetangga ya ini tetangga ya mumpul lagi libur kenapa gak berjalan sama Mbak iya gitu gitu bener iya Pak senang sekali gak bisa ketemu malam hari ini di webinar ini mata suara waktunya loh ini ini di Jerman masih jam-jamnya kerja ini Pak Ben bisa menyiapkan apa nyisakan waktunya buat bertemu dengan saya di sini di webinar mata suara selalu ya Pak lagi url lagi url gimana ini Pak lagi saya belum keluar kota lagi lagi break aja jadi ya nunggu waktunya terima kasih atau waktunya sedang liburan lagi break untuk bisa mendengarkan di webiniannya Bapak Ria terima kasih waktunya Bapak Mas Yania terima kasih ini salah satu relawan kita juga Pak Yania di tembaga Bapak Ria Institut terima kasih waktunya habis ngajar langsung ikut di webinar ini lagi kepada Mbak Hanna Tafiska selamat malam selamat malam apa kabar Mbak Hanna untuk Sisi dimana sekarang di Surabaya ini kabarnya Surabaya Mbak baik api api baik disini panas sekali Mbak oh disini juga panas hari ini sampai 39 grad luar biasa dipanas hari ini saya selalu ini Mbak Hanna Pak Jesse Suria apa kabar baik Maria salam kenal salam jilat terabi Pak kabar dimana Pak saya di Bintaro Jakarta dipincara Bapak terima kasih waktunya ya Bapak malam-malam bergantung saya senang bisa berkenalan dengan Mbak Ria ini kebetulan saya juga ketua tim sabuk Mbak Sentra Bimbingan Usaha Kecil jadi jaring juga dengan teman-teman semua wah luar biasa mungkin nanti saling jatuh Rami Pak karena hari ini kebetulan waktu mentor saya bisa hadir malam hari ini saya senang sekali luar biasa waktunya yang saya jeda sehari baru bisa malam hari ini dan dadakan dia memberikan kabar ke saya luar biasa semoga manfaat dari pembelajaran hari ini bisa diterapkan buat kita semua dan menjadi embryo-embryo eksportir Indonesia ke luar negeri jadi gak cuman Bapak Ria Bapak Ria lebih senang kalau ada partnernya banyak jadi kita bersama-sama serempak untuk ekspor produk Indonesia selama ini kalau Eropa Bapak Ria masih tunggal masih ada beberapa eksportir tapi tidak di Jerman ada di Belanda dan di negara yang lainnya tapi untuk Jerman kita masih tunggal sehingga saya butuh teman-teman partner kerja yang lain siapa tahu dari acara malam hari ini banyak permunculan PT-PT baru ekspor sehingga bisa membantu saya juga untuk ekspor ke luar negeri seperti itu untuk yang baru hadir tadi seperti Ibu Pak Gita dan yang lainnya saya ingin memperkenalkan untuk yang baru hadir perkenalkan nama saya Ibu Ria Bavaria saya tinggal di Jerman saya founder dari Bavaria Foundation atau Bavaria Group company yang mana Bavaria ini kita edukasi pendidikan untuk generasi muda dan para rasa-pasta sadana dan para ibu rumah tangga atau teman Bapak-Ibu sekalian yang mengalami pasca pandemi kemarin lembu ekonomi jadi Bavaria ini adalah wadah tempatnya untuk bisa sama-sama kita go internasional produk-produk Indonesia pada malam hari ini kita mempersingat waktu pada Bapak Agung Pambudi sebagai malasumber saya malam hari dan sebagai mentor terbesar saya yang menginspirasi saya untuk beliau memberikan ilmunya sebelumnya Bapak-Ibu sekalian saya maaf masa pemberian informasi kepada Bapak Agung Pambudi untuk stikernya saya off-kan dulu nanti ada pertanyaan silakan di tata kemudian di akhir session Pak Pambudi atau Pak memberikan informasi pada kita di akhir session silakan angkat tangan menggunakan emoji di bawah layar disitu ada emoji kemudian bisa ini bisa dinyalakan angkat tangan disitu nanti Bapak-Ibu silakan bertanya pada narasumber kita dan ini saya juga lebih senang ada eksporti ada eksportir guru besar saya sekaligus juga ada importirnya yang dari UK sahabat saya yang sebelumnya Eropa tapi bukan saya ingin selamat malam Bapak Trikul apa kabar bisa on kamera selamat malam semuanya selamat siang disini terima kasih sekali semuanya sudah datang saya sangat bergairah karena kelihatannya semangatnya besar ini dari Indonesia dari dari Jerman ya mudah-mudahan kita bersinergi bersatu untuk memperkuat kita sebagai satu tim yang luar biasa untuk eksport kita dari Indonesia ke luar negeri gitu terima kasih ini Bapak-Ibu sekalian Pak Trikul ini pernah menjadi narasumber saya di satu bulan yang lalu dan permintaan menjadi narasumbernya lagi itu beberapa sudah masuk 12 orang lagi Bu nanti saya minta Pak Trikul untuk masuk di grup saya saya izin dulu malam hari ini memang ke beliau kebetulan di saat Pak Agung bilang oke Mbak Ria besok ya gitu saya langsung minta beliau Bapak bersediakan nanti beradu atau berduduk bareng sebagai pengantin Pak Agung dan Pak Trikul ini yang pas di mana Pak Agung ekspornya Pak Trikul importnya dari UK UK ini kebetulan luar biasa itu kita bersyukur kita tuh impor untuk menerima produk Indonesia untuk yang tertentu yang basic sudah 0% Pak Agung jadi beliau nanti bisa ngasih share ke kita juga setelah Pak Agung memberikan informasi saya minta waktunya Pak Trikul juga memberikan informasi ke teman-teman jadi nanti teman-teman yang ada di malam hari ini itu lebih bergairah reproduksi bareng lagi kemudian menghasilkan banyak yang baik buat negara kita impor karena penerima di Jerman sudah ada penerimanya di UK sudah ada dan nanti di berikutnya nanti ada penerimanya juga yang dari Turki jadi nanti ada teman saya Ibu Foni yang akan menjadi menjari rasa mudah kita kebetulan bulan Juli ini beliau ulop dia bersepih di bulan Agustus nah maka itu teman-teman kita dengarkan apa yang menjadi ilmu yang disyari ilmu oleh Pak Agung dan Pak Trikul malam hari ini apabila ada pertanyaan monggo silahkan bertanya dengan menekan emoji angkat tangan kalau misalnya tidak bisa bisa mengetik lebih dahulu di chat kolom komentar gitu dan sekali lagi apabila Ibu Bapak sekalian ingin bergabung menjadi membership Bavaria membership ini secara gratis dan kontinu kepada Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM silahkan bisa menghubungi admin kami di 0858 91448 sekali lagi 0858 9148 sebenarnya itu HP saya sendiri Bapak Ibu sekalian hanya saja di saat waktu kita kan berbeda saya di Indonesia dengan Jerman Indonesia itu 5 jam lebih awal kalau di Indonesia jam 12 siang kita jam 7 pagi di Eropa kadang kalau misalnya Ibu Bapak sekalian ngebel saya jam 3 pagi saya paham bahwa itu adalah jam 7 paginya Indonesia berada dikirain saya di Indonesia karena saya menggunakan nomor Indonesia sampai sekarang namun pada dasarnya apa yang Bapak cek telpon itu saya masih di HP saya sendiri hanya saja saya butuh teman-teman yang jam admin untuk memberi share di WhatsApp saya untuk memberikan informasi yang sebelum saya bangun tidur jadi tetap silakan bergabung di Bapak Ria dan kami akan membeli produk Bapak Ibu sekalian dimana yang produk sudah standarisasi oleh untuk ekspor kemudian saya juga di Bapak Ria ini dibantu oleh workshop kami oleh Bapak Alvin beliau adalah Direktur dari PT Innova Institut yang mana beliau menjadi quality control untuk sudi pangan atau makanan yang ada di ekspor di luar negeri tidak memperlama waktu lagi kepada Bapak Agung Pambudi waktu dan tempat saya persilakan monggo Bapak terima kasih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Ibu Bapak semuanya selamat malam Bapak senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati Ibu Ria selaku founder Bapak Ria dan teman-teman semuanya baik mohon maaf apakah materinya sudah terlihat belum ya ya kami sudah bisa melihat layar di depan kaca Pak oke mohon maaf izin apakah sudah terlihat kami bisa melihatnya Bapak dari Jerman sudah terlihat Bapak Ibu sekalian bagaimana apakah bisa melihat oke baik sudah bisa semua Pak ini menjelati kalau mau komentar baik malam ini kita akan sharing sharing diskusi terkait dengan ekspor tematik kita ekspor kebetulan saat ini jadi saya senang sekali bisa sharing dengan Bapak Ibu semuanya dan ada Bapak Atah mengatakan tak kenal maka tak sayang jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Agung Pambudi biasa dipanggil oleh teman-teman sebagai Agung saat ini saya masih aktif di swasta Pak di salah satu perusahaan di Cikarang saya handle di dua fungsi fungsi pembelian dan fungsi logistik salah satu fungsi logistiknya itu saya bertanggung jawab terhadap pengiriman barang ke customer kami customer di lokal maupun di overseas dan penanganan bagaimana impor raw material untuk produksi di pabrik kami di samping kegiatan di pabrik aktivitas saya juga di kegiatan edukasi training dan konsultasi dan juga saya menerikan beberapa kegiatan untuk kegiatan training dan untuk kegiatan profesional organisasi saya masih aktif di Badan Hukum Perkumpulan Prokumen Indonesia dan Komunitas Kepabianan Indonesia pendidikan terakhir saya adalah Magister Management di Trisakti dan silakan teman-teman bisa mencatat nomor saya waya saya jikalau ada memang di luar webinar ini jika nanti ada yang sesuatu hal yang ingin di discuss di sharing saya feel free discussion silakan kapan saja kita bisa diskusikan baik terkait dengan ekspor jadi dua hari yang lalu dua hari yang lalu berkira info saya untuk untuk menanyakan apakah ada waktu untuk sharing atau tidak saya senang sekali untuk bisa berbagi kepada teman-teman sharing saya pun masih banyak harus yang saya pelajari teman-teman sekalian jadi hal ini adalah ketika kita ingin mempelajari terkait dengan kegiatan ekspor tentunya kita harus tahu kita harus tahu apa sih ekspor itu sendiri seperti itu jangan sampai kita salah langkah ketika nanti bersinggungan dengan kepentingan atau keperluan lain katakan hal yang paling sering sekali bersinggungan adalah masalah perpajakan setiap tahun kalau kita perusahaan kita ingin melakukan restitusi pastinya akan dicek pembukuan keuangan kita perusahaan kita dan ada saja kalanya ketika ada arus uang masuk ke dalam perusahaan kita itu ada ada pertanyaan ketika ada uang masuk apakah ini terkait dengan kegiatan ekspor atau tidak untuk kita tahu bahwa kita melakukan aktivitas ekspor atau tidak saya biasanya akan memulai dengan ilustrasi kes seperti ini jadi anggaplah saya di PTA saya di PTA ini saya punya customer di Vietnam dan Vietnam ini memesan barang anggaplah barang A barang A dan kebetulan barang A ini tidak saya produksi sendiri saya ambil dari Singapura jadi Singapura punya headquarter punya pabrik di Jepang di Kobe Jepang nah ketika saya sudah pesan barang apa yang dibeli oleh customer saya dari Vietnam setiap Singapura intrusikan manufaktur di Jepang untuk produksi ketika sudah selesai produksi atas PO saya yang saya berikan ke Singapura saya minta untuk dikirimkan langsung dari Kobe Jepang ke Vietnam nanti bill of lading bill of lading ini adalah bukti pengiriman jadi kalau kita mengirim barang dari Kerawang ke Jakarta misalkan atau Kerawang ke luar kota lokal itu kan kita bisa menggunakan jasa seperti JME lalu Tiki lalu kurir lainnya bukti pengirimannya apa kalau di lokal itu adalah resi tapi kalau bukti pengiriman di transaksi internasional adalah bill of lading nah bill of lading sudah dibuat on behalf PTA karena saya meminta untuk dikirimkan barang pesanan saya langsung dari Kobi Jepang pelabuhan Kobi Jepang ke Vietnam jadi pengerinnya itu nanti tertulis pihak Jepang selaku pengirim atas nama saya PT. seperti itu dan tujuannya adalah Vietnam packing list dibuat sesuai dengan daftar barang apa saja yang dimuat dikirim ke Vietnam saya invoice ke Vietnam pertanyaannya ketika saya nanti anggaplah saya ada pertanyaan dari tim pajak ada duit masuk ada duit masuk jelas ada duit masuk karena saya meng-invoice ke Vietnam pasti ada harus uang masuk ke rekening PTA apakah ini terkait dengan kegiatan ekspor atau tidak untuk menjawab hal ini ekspor atau tidak kita harus tahu definisi ekspor itu apa kalau kita membaca lagi regulasi di undang-undang kepabianan itu sudah dijelaskan bahwa ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabian jadi kalau kita balik lagi ke ilustrasi kes yang saya share ini adalah kita lihat saja apakah mobilisasi barangnya itu melalui daerah pabian atau tidak sedangkan ini anggaplah yang warna biru ini sebagai batas daerah pabian seperti itu ketika kita mengeluarkan barang ketika ada barang keluar dari daerah pabian keluar daerah pabian itulah yang dinamakan sebagai ekspor kita balik lagi ke ilustrasi kes barangnya adalah dari langsung dari Kobe Jepang ke Vietnam tidak dari Jakarta atau tidak dari Medan atau tidak dari daerah manapun di dalam daerah pabian keluar ke Vietnam melainkan langsung dari Kobe Jepang ke Vietnam artinya apa artinya adalah kita tidak melakukan kegiatan ekspor di situasi ilustrasi kasus seperti ini tapi kita melakukan transaksi perdagangan internasional transaksi perdagangan internasional yang tidak terkait kategori ekspor seperti itu karena kenapa balik lagi ke mobilitas barangnya mobilitas barangnya ini tidak keluar dari daerah pabian jadi kita tidak melakukan kegiatan ekspor tapi melakukan perdagangan internasional seperti itu mirip seperti kegiatan dropshipper kalau di e-commerce di Tokopedia di Shopee atau e-commerce lain itu dropshipper jadi kita tidak sebagai pengirim langsung tapi kita menjual barang yang dikirim oleh pihak lain seperti itu dalam hal ini adalah pihak lainnya ada pihak Jepang Singapura Jepang atas instruksi Singapura Singapura atas instruksi dari Jakarta seperti itu jadi mobilitas barangnya sekali lagi dari Jepang langsung ke Vietnam ini adalah bukan ekspor sekali lagi ini adalah bukan ekspor karena kenapa karena barangnya langsung dari Jepang ke Vietnam ini ini adalah foto-foto kawasan Pabean saya rasa teman-teman yang tinggal di Bekasi Jakarta sudah sangat familiar dengan kawasan Priuk atau teman-teman yang tinggal di Medan Belawan Medan Surabaya Tanjung Merah Surabaya Semarang Tanjung Mas Marang nah ini kawasan Pabean di mana nanti serana pengangkut yakni serana pengangkut laut kapal dia akan melakukan standar Lego jangkar dan kontainer kita kalau teman-teman ekspor dengan volume kontainer full kontainer ini akan masuk ke CY ada kegiatan Steve Doering di sini bongkar muat lift on lift off nanti dari CY kontainer yak akan diantar ke dermaga akan ada proses lift on lift off ke sarana pengangkut ini nah disinilah ketika barang kita dibuat ke sarana pengangkut secara hukum barang kita telah diperlakukan sebagai barang ekspor seperti itu jadi ketika kapan barang kita diperlakukan sebagai barang ekspor ketika barang kita naik ke sarana pengangkut dan sarana pengangkut ini memang tujuannya adalah keluar daerah flywayan seperti itu dan gambar yang kiri bawah ini siloteng siloteng biasanya adalah produk curah ada editif ada chemical atau curah lainnya base oil atau curah-curah lainnya dia melalui transmisi pipa ada flowmeter disini untuk mengukur berapa sih volume ekspornya seperti itu masuk ke tanker biasanya volumenya lumayan ratusan metric stone seperti itu jadi tidak melalui priuk tidak melalui tanjung perak tapi melalui langsung ke TPS tempat penimbunan sementara ekspor seperti itu selanjutnya kita sharing terkait dengan perizinan sejak undang-undang cipta kerja ada muncul ada relaksasi terkait dengan perizinan perusaha jadi ada muncul PT perorangan sebelumnya ini ada PT perseruan atau CV gitu komanditer atau kooperasi saya punya produk saya punya calon customer gitu ya dan bagaimana tahapannya gitu seperti itu teman-teman jika belum punya badan hukum gitu ya belum punya badan hukum silahkan untuk setidaknya mencari atau membuat 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 katalog atau membuat hal apa saja yang bisa menjelaskan barang yang teman-teman akan jual seperti itu nah ketika sudah firm dengan produk spesifikasi produk knowledge segala macam mulailah teman-teman berpikir gitu ya kalau memang ingin long term ingin jangka panjang baiknya adalah punya badan hukum sendiri seperti itu tetapi ketika saya saat ini belum punya badan hukum ya sudah jangan pusingkan hal itu gohead saja dengan ikhtiar teman-teman saat ini seperti itu ada jalan keluar ya tetap ada jalan keluar ya meskipun kita nggak punya badan hukum nanti jalan keluar seperti apa nanti kita akan disusikan nah jika teman-teman sudah firm sudah ingin mengerikan badan hukum ya terkait dengan aktivitas ekspor teman-teman adalah hal yang pertama teman-teman tinggal pilih ya untuk kegiatan sektor UMKM bisa teman-teman pilih dengan skema PT perorangan ini sangat mudah sekali gitu ya ini hanya dibutuhkan satu orang saja ya sebagai pemilik jadi perbedaannya dengan PT perseruan atau CV adalah kalau CV dan PT perseruan itu dibutuhkan minimal dua ada direktur ada komisaris tapi kalau PT perorangan yang diatas ini adalah hanya satu seperti itu dan semuanya bisa kita proses secara online gitu ya dari awal sampai akhir biayanya kalau tidak salah terakhir saya buat adalah kita ke negara 50 ribu saja seperti ini lima menit bisa langsung selesai seperti itu proses yang pertama kali adalah teman-teman harus punya KTP jelas KTP jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap badan hukum PT perorangan ini lalu pilihlah kode klasifikasi usaha sesuai dengan apa yang teman-teman ingin jual seperti itu kalau produk pertanian produk pertanian kalau produk apa namanya makanan ya makanan seperti itu jadi pilihlah kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha teman-teman klasifikasi baku usaha seperti itu ini bisa didapatkan dari mana informasinya ini bisa dilihat di OSS BKPN kita setelah kita sudah pilih kode klasifikasinya lalu kita buat NPWP kita daftarkan akte pendiriannya sudah kita daftarkan NPWP NPWP sudah kita isi di OSS BKPN untuk kepengurusan adalah NIB nah di NIB jangan jangan lupa ketika teman-teman juga ingin melakukan aktivitas ekspor saat ini adalah jika kita mengurus NIB sudah otomatis register sebagai eksportif di NIB nya tapi kalau teman-teman ingin melakukan aktivitas importasi jangan supah isi kegiatan importasi pilihannya adalah ya jadi ada pertanyaan apakah ingin melakukan kegiatan kepabianan atau tidak ini pilih di isian OSS lalu pilih APP atau AP nah ini jika ingin kegiatan import cuma saat ini kita membahas untuk ekspor jadi sudah terkait dengan pembahasan kita saat ini nah ketika kita sudah punya nomor NIB teman-teman nanti akan dapat nomor NIB nomor NPWP gitu ya angka selanjutnya bagaimana angka selanjutnya adalah tracking di INSW gitu nanti ada masuk ke portal ya INSW insw.go.id di kanan atas itu ada tab telusur teman-teman bisa klik disitu telusur NIB jadi kita ingin melihat aktifasi kita di sistem OSS INSW apakah sudah aktif atau tidak status NIB badan usaha kita seperti itu pastikan muncul tiga checklist aktif nanti akan muncul tiga checklist aktif checklist aktif yang pertama adalah aktif terkait dengan OSS yang kedua adalah INSW yang ketiga adalah CESA kepabianan jadi sekali lagi selusur di INSW OSS nya aktif lalu data INSW nya sudah aktif terintegrasi dan CESA kepabianan ini langkah ketika kita ingin membentuk badan usaha untuk kegiatan ekspor seperti itu nah ini pastikan aktif tiga checklist aktif langkah selanjutnya ketika kita sudah yakin sudah cek sendiri bahwa kita sudah aktif tiga checklist aktif lalu selanjutnya bagaimana selanjutnya adalah teman-teman daftarkan akses ke IPSKA instansi penerbit keterangan asal jadi ketika kita mau ekspor nanti ada kemungkinan dan kemungkinan besar customer kita akan meminta untuk diberikan surat keterangan asal seperti contohnya form E form D JPA form A form B form AI itu fungsinya apa nanti fungsinya adalah ketika kita memberikan SKA COO certificate of origin ke customer kita ke buyer kita nanti buyer kita itu ada kemungkinan bisa mendapatkan tarif preferensi tarif yang berbeda dari tarif umum tarif biaya masuk seperti itu jadi nanti misalkan tarif umum biaya masuknya adalah 5% biaya masuk yang ke negaranya sana seperti itu dengan adanya form certificate of origin nanti bisa saja bisa mendapatkan tarif 0% 2% ataupun tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sana seperti ini selanjutnya adalah selanjutnya teman-teman daftarkan ke portal pengguna jasa kepabianan gitu portal pengguna jasa kepabianan ini untuk apa untuk kita bertransaksi di custom kita melakukan pemberitahuan ekspor seperti itu nah ini dengan akses portal kepabianan cesap kepabian seperti itu tahapannya seperti itu jadi ketika kita ingin bertransaksi dengan badan hukum sendiri kebetulan saya belum punya badan hukum saya punya produk saya punya potensial buyer tapi saya belum bisa apa namanya belum punya kendaraannya pada tutup seperti ini silahkan teman-teman tahapannya seperti ini tidak butuh waktu yang lama saat ini dengan kebijakan Pak Jokowi saat ini tidak butuh waktu lama pengalaman saya hanya 10 menit selesai seperti itu nah secara matriks kita bisa lihat disini ketika kita ingin menjadi sebuah ekspor kita harus punya akses kepabianan akses kepabianan dari mana kita lihatnya disini NIB saat ini NIB itu sudah otomatis terkoneksi dengan akses kepabianan khusus NIB seperti itu tapi kita harus pastikan bahwa data kita sekali lagi terintegrasi untuk semua OSS BKPM INSW CESA kepabianan seperti itu nah selanjutnya perbedaannya ketika saya ingin memilih PT perseoruan apa dengan perorang hal yang mendasar adalah yang paling paling simpel adalah kalau PT perseoruan teman-teman harus punya dua KTP dalam artian harus punya partner seperti itu siapa minimal dua siapa yang menjadi direktur siapa yang menjadi komisaris CV pun seperti itu kalau kooperasi ikut dengan ketentuan undang-undang kooperasi seperti itu nanti ada pendiriannya siapa pendirinya beberapa orang hal yang membeda adalah kita masih membutuhkan bantuan notaris kalau waktu ketiga ini kalau untuk perorangan kita tidak perlu butuh tidak perlu bantuan notaris cukup kita sendiri secara online nanti notaris ketika sudah membuat akte pendirian dan dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dia akan proses NPWP lalu NPP sudah dapat proses NIB DWSS tahapannya hampir mirip seperti itu nah ketika sudah semuanya settle sudah punya akses IPSKA sudah punya portal pengguna jasa hal yang selanjutnya yang patut kita ketahui adalah perizinan lartas ekspor kebijakan larangan dan pembatasan untuk eksportasi seperti ini contohnya seperti apa contohnya ketika dulu kalau teman-teman punya komoditi kopi dulu tahun lalu itu harus sebagai eksportir terdaftar tapi sekarang dengan kebijakan baru kopi sudah dibebaskan sudah menjadi barang bebas ekspor jadi artinya tidak perlu izin khusus dari Kemenda contoh ketika kita mau ekspor benih lobster saat ini masih ada izin dari kementerian teknis seperti itu atau dokumen-dokumen lain dikursarat seperti apa dokumennya ini tergantung dari kebutuhan customer teman-teman oke baik ini dari sisi perizinan kita lanjut ini merupakan contoh dari NIB NIB yang teman-teman sudah dapatkan contohnya seperti ini jadi ada nomor NIB biasanya di bawah di atas ini senter nomor NIB nama perusahaan teman-teman yang tadi alamat kantornya nanti yang disini yang saya perlu highlight adalah ketika teman-teman berkorespondensi membuat dokumen pastikan alamatnya adalah alamat yang tertulis di legalitas jadi jangan sampai berbeda dengan apa yang tertulis di legalitas karena nanti akan ada proses validasi di CSR kepabianan kita seperti itu CSR kepabianan custom di PEB di manifest itu ada program validasinya setidaknya harus nyeret 90% dari apa yang register di legalitas kita jadi contohnya ketika saya alamat kantornya yang tertulis di NIB adalah alamat Jakarta seperti itu tapi saya punya lokasi usaha di Surabaya dari Surabaya inilah barang saya akan di ekspor tetap saja saya nanti di dokumentasi ekspor tulislah apa yang tertulis di NIB itu yang saya ingin highlight kepada teman-teman semua oke ini contoh NIB selanjutnya disini adalah kalau kita barang-barang ekspor ini biasanya saya bagi menjadi empat ada barang umum barang khusus barang umum adalah barang yang memang umum dan bebas untuk dilakukan eksportasi seperti ini barang khusus barang yang memiliki kekhususan contohnya ketika kita mau ekspor barang-barang yang kebetulan terkena biaya keluar jadi ada beberapa komoditi yang terkena tarif biaya keluar jadi kita harus membayar pungutan ekspor ke negara seperti itu tidak semua komoditi hanya komoditi komoditi tertentu kulit kulit dengan icecoat tertentu kayu dengan icecoat tertentu dimanakah kita bisa menemukan tepatnya barang apa yang terkena biaya keluar gampangnya adalah teman-teman bisa lihat semuanya di portal ENSW disini jadi masuk ke triple W ENSW teman-teman tracking silahkan lacak berdasarkan icecoat komoditi teman-teman masukkan icecoat 8 digit disitu akan muncul semua informasi yang terkait dengan komoditi ekspor teman-teman apakah ada tartas ekspornya apakah ada tarif biaya keluarnya seperti itu jadi kita bisa melihat di portal ENSW jadi saat ini portal yang sangat membantu adalah ENSW seperti itu nah bagian fasilitas adalah kaitannya dengan eksportasi yang berasal dari perusahaan atau badan hukum yang memiliki fasilitas ketika importasinya seperti itu jadi fasilitas pembebasan atau fasilitas pengembalian ini istilahnya adalah pernah dengar fasilitas KITE jadi kemudahan import tujuan ekspor nah KITE ini saat ini ada KITE Pembebasan ada KITE Pengembalian ada KITE IKM jadi KITE Pembebasan adalah ketika barang ekspor kita berasal dari komoditi atau raw material yang berasal dari luar mendapatkan pembebasan biaya masuk seperti itu jadi kita import kita import raw material dari luar karena kebetulan raw material ini saat ini kita perlukan dari kita dapatkan dari luar seperti itu belum ada yang bisa support dari dalam misalkan seperti itu nah karena barang yang kita import ini kita produksi dan 100% akan kita ekspor nah ini ada fasilitas yang bisa kita dapatkan kemudian import tujuan ekspor jadi KITE Pembebasan ketika kita import kita mendapatkan pembebasan nanti ketika kita sudah merealisasikan ekspor kita pengembalian ketika kita importasi kita bayar secara biasa reguler kita bayar ke negara biar masuk pajak import nanti ketika kita sudah realisasi ekspor baru kita berhak untuk melakukan klaim pengembalian kita mengajukan restitusi pengembalian apa yang kita bayarkan sebelumnya seperti itu KITE KIKM ini sama dengan KITE Pembebasan hanya saja yang bisa mendapatkan fasilitas KITE KIKM adalah perusahaan atau badan hukum yang berstatus UMKM atau kooperasi seperti itu ini adalah fasilitas 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 fiskal yang bisa didapat bagi badan hukum yang berontasi ekspor yang kedua adalah fasilitas penimbunan berikat istilah umumnya pernah dengar istilah kawasan berikat perusahaan perusahaan bonit zone ini mendapatkan fasilitas penangguhan pembayaran biaya masuk dan pembebasan panjang jadi biaya masuknya ditangguhkan ketika barang impornya itu masuk ke kawasan body zone kawasan berikat nanti ketika ekspor baru secara hukum apa saja yang ditangguhkan kemarin berarti sudah gugur karena sudah ditutup kewajibannya dengan eksportasi seperti itu ini fasilitas body zone baik fasilitas kita maupun body zone ini hanya bisa dinikmati oleh perusahaan yang memiliki izin industri seperti itu selanjutnya adalah biaya keluar ekspor biaya keluar adalah ekspor barang yang terkena penghutan biaya keluar jadi ada beberapa komoditi kita bisa lihat dari keputusan menteri keuangan yang setiap bulan keluar berapa besaran tarif biaya keluar komoditi apa saja seperti itu untuk gampangnya sekali lagi bisa lihat semuanya di DNS apakah barang ekspor saya terkena tarif biaya keluar atau tidak apakah barang ekspor saya ada kebijakan lartas atau tidak seperti itu selanjutnya disini adalah saya ingin sharing terkait dengan flow proses tata laksana ekspor jadi ada beberapa tahapan kegiatan yang memang kita harus lalui seperti itu biasanya ada pembeli ada penjual ada demand ada supply ketika kita sebagai penjual ketika kita sebagai calon eksportir kita mencari mencari potensial bayar kita seperti itu mencari importirnya siapa caranya bisa dari mana-mana sekarang ini bisa melalui jejaring profesional link atau Facebook atau dari pameran seperti itu atau dari manapun seperti itu nah ketika kita sudah dapat potensial bayar katakan kita sudah koresponensi melalui email melalui WhatsApp melalui apa apapun gitu ya channel komunikasi apapun gitu nah sudah klik dengan harganya sudah klik dengan spesifikasinya kita membuat sales contract gitu untuk mengikat nah sales contract kita buat kebetulan yang saya tampilkan ini adalah pembayaran dengan pembayaran letter of credit nah letter of credit si importir akan open LC open LC open letter of credit dari bank openingnya mereka akan deposit sejumlah nilai yang di dealkan gitu seperti itu saya jual beli katakan dengan nilai 500 juta nah berarti minimal mereka akan deposit ke banknya mereka gitu 500 juta jadi kalau dengan LC keuntungan dengan LC salah satunya adalah mereka pasti punya deposit di bank senilai minimal yang tertera di LC seperti itu nah draft LC sudah dikirimkan ke bank kita nanti bank kita akan notice kita ini ada draft LC langkah apa yang kita perlukan langkah apa yang kita harus antisipasi yang pertama adalah cek draft LC nya jangan sampai kita saking senangnya gitu ya dapet LC kita gak cek gitu kita gak cek isinya apa ya lalu dokumen-dokumen yang diminta apa ya dan segala macam informasinya kita gak cek lalu kita okekan saja ini blunder ini bahaya jadi saran saya adalah kita baca kita pelajari kita pelajari apa sih yang diminta di draft LC ini kita cari tau apakah kita bisa meet jadwal permintaan staffing permintaan kirimnya jadwalnya tanggal berapa bulan berapa gitu lalu dokumen yang diminta apa karena semua dokumen-dokumen yang diminta kalau kita menjual dengan transaksi LC semuanya akan terangkum di LC ini apabila ada dokumen utama yang tidak bisa kita berikan kita support ke bayar kita gitu ya hati-hati transaksinya bisa gagal gitu nanti ya kita telah ekspor tapi kita tidak bisa mendapatkan dananya karena kita ada kegagalan untuk mendeliver apa yang diwajibkan di LC seperti itu nah ini butuh waktu untuk menegosiasikan dengan bayar kita nanti dengan bank seperti itu jadi kita harus antisipasi hal ini gitu hal apa saja poin-poin apa saja nanti akan saya share secara overview seperti itu contoh LC-nya saya akan share selanjutnya anggaplah kita sudah setuju dengan LC isinya gitu ya kita confirm isinya lalu kita siapkan barangnya gitu proses staffing istilahnya pemuatan barang ke dalam kontainer ya istilahnya staffing kita muat tuh ya barang kita kita sebelumnya kita koordinasikan dengan forwarder dengan PPJK gitu ya ketika saya tahu saya nggak bisa kapasitas saya secara waktu saya nggak ada waktu gitu untuk ngurus semua saya nggak punya potensi untuk ngurus dokumen-dokumen ekspor bagaimana caranya caranya adalah ya bapak bisa beli jasa forwarder bapak bisa beli jasa PPJK setelahnya seperti itu jadi mereka akan mensupport kita untuk melakukan arrangement ya eksportasi barang kita seperti itu ya kita hanya nanti mengawasi gitu ya proses pemuatan mengawasi dokumentasi seperti itu nah kapalnya sudah di-blocking bisa dengan eksportir sendiri atau dengan bantuan forwarder jadwal space kapalnya sudah di-blocking kontainernya akan ke tempat kita untuk kita muat lalu kita melakukan pemberitahuan kepada pihak custom pihak cukai gitu dengan dokumennya PEB dokumen pemberitahuan ekspor barang BC30 PEB nah disini akan kita deklar akan kita informasikan kepada biak-biak cukai ini loh barang saya ekspor saya namanya misalkan namanya pompa atau misalkan namanya bawang goreng barangnya deskripsi barangnya HS code nya berapa kita laporkan ke biak cukai nilai ekspor kita berapa kita laporkan kepada biak cukai melalui pelabuhan muat mana tujuannya mana pembelinya siapa pengiringnya kemana seperti itu nah ini dirangkum di pemberitahuan ekspor barang ketika sudah kita laporkan kita akan mendapatkan respon dari biak cukai adalah nota pelayanan ekspor nota pelayanan ekspor ini kita setelah dapat kita diizinkan untuk masuk ke kawasan pabean tadi ke kawasan pabean riuk misalkan masuk ke siwai untuk dilakukan live on live off oleh perusahaan bongkar muat step doering nah IPSK ini apa ketika barang ekspor kita diminta oleh bayar kita ini minta form D form E sertifikat of origin biar nanti bayar kita bayar biaya masuknya di sana adalah 0% misalkan tarif yang berbeda dari tarif umumnya tarif umumnya misalkan 10% tarif yang masuk di sana di negara tujuan tapi dengan kita mengurus sertifikat over origin SKA surat kekurangan asal ini dapat 0% seperti itu asuransi ketika kita melakukan asuransi barat kita jual dengan misalkan inkotem shift cost insurance rate jadi ada kewajiban pihak penjual untuk mengasuransikan barang ekspornya kita kontak pihak asuransi seperti itu ketika barangnya sudah dimuat kapalnya sudah berangkat terbitlah BL bill of leading bill of leading kita dapatkan semua dokumentasi yang diminta oleh LC ini letter of credit kita persentasikan ke bank kita persentasikan ke bank sebagai bukti bahwa apa bahwa kita sudah melakukan eksportasi sudah ekspor evidentnya apa ini semua dokumen kita persentasikan ke bank kita melakukan permohonan untuk membayar nanti kita akan dibayar mulai ke bank ada checklist nanti pihak pihak bank dia akan bayar kita di dokumen yang kita serahkan ke bank ke shipping bank yang di Jakarta dia akan teruskan ke bank si bayar seperti itu nanti bayar dia akan didedak depositnya untuk ya tadi pembayaran yang telah dilakukan oleh bank investment nah si bayar ini bisa keluarkan barang seperti itu oke ini contoh dari PEB pemberitahuan ekspor barang gitu ini hidernya kantor biacukainnya kemana kita ekspor melalui priukah melalui tanjung pera melalui tanjung emas belawan atau sekarno hata pelabuhan seperti itu Makassar ekspornya ekspor biasa ekspor sementara atau ekspor berfasilitas tadi mengandung fasilitas Kite gitu atau Kite Pembebasan Kite UKM atau apa nah ini semuanya diinformasikan di PB gitu bayarnya siapa lalu penerimanya siapa seperti itu boleh enggak penerima dan si bayar ini beda lokasi beda negara boleh gitu saya saya jualnya ke Singapura tapi saya ngirimnya ini ke Vietnam misalnya ini boleh diizinkan tidak masalah seperti itu nah nilai barangnya apa barangnya apa seperti itu nanti di informasikan di PB seperti itu nah ini proses yang ada di proses kepabianan teman-teman sebagai informasi jadi ketika eksportir teman-teman sebagai eksportir melakukan pemberitahuan ekspor barang nanti sistem INSW single window kita akan melakukan pengecekan secara otomatis berdasarkan high score teman-teman yang informasikan di PB sistem INSW akan memberikan notifikasi oh ini berkategori latas atau tidak seperti itu jika tidak akan muncul respon adalah respon NPI pelayanan ekspor kalau terkategori latas dia akan minta dokumen latasnya izinnya mana seperti itu responnya adalah nota pemberitahuan permintaan dokumen teman-teman harus beritahukan izinnya kepada dia juga seperti itu nah kalau barang teman-teman ini terkategori ada penghutan yang harus dibayar ya tadi dia keluar akan diminta respon biaya kuari BPN yang mana bukti penerima negara bahwa teman-teman sudah bayar biaya kuari seperti itu kalau kesemuanya sudah oke ya NPI kalau harus cek fisik nanti di cek fisik akan responnya adalah pemberitahuan pemberisan barang seperti itu jadi ini flow yang terjadi di proses kepambianan nah berbujar tadi barang ekspor terkategori ada tiga jadi terbagi menjadi tiga ada yang dilarang ada yang dibatasi ada yang bebas nah semuanya ini bisa kita lihat di INSW kita lacak saja di INSW jadi apapun itu berdasarkan HS Code nya masuk ke portal insw.go.id pilih INTR ini masukkan HS Code nya nanti akan muncul informasi terkait dengan barang ekspor kita nah selanjutnya adalah INCOTEM hal yang paling penting sangat penting kita ketahui sebagai kita eksportir penjual barang adalah konsep INCOTEM INCOTEM ini apa sih INCOTEM adalah internasional kondisi dimana kita menjual kita harus tahu reksiko kita sebagai penjual sejauh mana biaya-biaya yang saya harus keluarkan ini sejauh mana nah inilah konsepnya diatur di INCOTEM jadi kalau kita bicara INCOTEM mau dari negara mana pun harusnya pemahamannya karena ini disepakati oleh KADIN semua negara seperti itu jadi semua negara kumpul perwakilan kita diwakili oleh KADIN ada kesepakatan ini tinggal memahami saja kalau saya sebagai penjual tentunya saya ingin dari sisi risiko sangat minimal dari sisi risiko sangat minimal keuntungan sangat maksimal tentunya seperti itu kalau begitu teman-teman kalau nggak mau berisiko sangat tinggi adalah pilihlah sangat minimal yakni adalah input term X-work X-work adalah kita menjual barang menjual barang dari titik gudang kita jadi serat terimanya adalah di gudang kita anggaplah timbang adalah serat terima di gudang kita timbang selesai seperti itu jadi nanti si buyer akan mengirimkan delegasinya akan mengirimkan delegasinya kepada kita untuk menjemput barangnya inilah X-work ada apa-apa di jalan itu bukan lagi tanggung jawab kita sebagai penjual nanti kecelakaan atau terguling atau ada aksi kejahatan nah ini kita tidak bertanggung jawab kita sudah selesai tanggung jawabnya ketika sudah serat terima di gudang kita inilah X-work tapi bayar kita nggak mau saya beli X-work saya maunya minta tolong kamu sebagai penjual tolong antarkan ke pelabuhan oke kalau begitu berarti kita transaksikan dengan ekobi trade on board saya sebagai penjual saya punya kewajiban untuk antarkan barang saya on board sampai naik kapal ke Tanjung Priuk seperti itu resikonya dimana resikonya ketika ada sesuatu hal terjadi perjalanan sampai Tanjung Priuk misalkan di celincing gitu ya dari kerawang perjalanan ke Tanjung Priuk di jalan ada kecelakaan gitu nah itu masih menjadi tanggung jawab kita sebagai penjual gitu nah tanggung jawabnya seperti itu jadi serat terima barang ini sampai kapal sampai ya on board kapal jadi ketika kita sudah melakukan serat terima di atas kapal itu berarti tanggung jawab kita sebagai penjual sudah selesai secara resiko tentunya gitu nah ternyata bayarnya nego nih ya sudah kita sebagai penjual karena ada ada apa namanya ada keinginan untuk menservis pembeli kita gitu ya ya sudah kita entertain bayar kita saya antarkan deh barang saya sampai pot tujuan misalkan pot tujuan jenua itali seperti itu nah ini adalah pilihnya berarti pilih incotum safe art gitu oke saya entertain lagi saya tambahkan deh saya asuransikan barang kargo saya seperti itu nah berarti saya pilihnya adalah safe cost insurance trade jadi ada asuransi insurance yang mengasuransikan kargo ekspor kita gitu di samping kita antarkan barangnya trade-nya kita bayarkan jadi kita sebagai penjual kita sebagai seller eksportir kita harus bayar ongkos kirim sampai pelabuhan tujuan jadi pilihlah mana yang paling nyaman paling resikonya senyaman-nyamannya dari teman-teman aplikasi mana jadi jadi saya pilih yang mana ya pilihlah yang sesuai dengan resiko yang teman-teman sudah analisa sebelumnya seperti itu kalau teman-teman nyaman dengan S-Walk ya sudah teman-teman defense aja dengan S-Walk tapi harus kita ketahui juga gitu ya nggak bisa juga kita sakit-sakitkan ya pakai negosiasi gitu ya nanti ketemukan hukum demand dan supply di satu titik seperti itu oke saya bantu dengan antar barang seperti itu sampai tujuan pot loading saja ya pot pelabuhan muat saja ya seperti itu karena dari sisi resiko sudah kita pelajari ini paling aman dari sisi kode kita dan paling nyaman dari sisi si bayar misalkan seperti itu nah ini bisa saja gitu ya nah resiko yang paling maksimal adalah yang paling bahaya ketika kita bertransaksi adalah resiko dengan transaksi DDP DDP ini delivery duty paid kita harus antarkan barang sampai udang door to door lah anggap lah seperti itu gudang tujuan si pembeli include dengan paid duty nya duty import duty jadi ada kewajiban pengutan import di negara tujuan kita harus bayarkan juga ya termasuk dengan pemenuhan segala macam kewajiban dokumennya gitu nah ini DDP pengalaman saya ini saling paling beresiko gitu paling beresiko ketika kapan ketika kita belum pernah punya pengalaman transaksi di wilayah negara tersebut misalkan kita gak tahu akses transportasinya se ekstrim apa gitu ya infrastruktur jalanannya bagus atau tidak keamanannya seperti apa gitu nah rumitnya di gudang mereka akses masuk gudang mereka itu seperti apa kita gak belum tahu sebelumnya saya sarankan jangan menggunakan input term DDP kalau begitu maksimal adalah antarkan sampai shift saja itu sudah paling maksimal kalau teman-teman baru melakukan transaksi dengan si buyer seperti itu ya nah ini sisi input term jadi input term ini adalah mengatur prihal sejauh mana biaya yang harus kita keluarkan dari sisi buyer atau dari sisi seller dan resiko yang harus kita tanggung itu sejauh mana gitu jadi pembagian resiko dari sisi si buyer dari sisi si seller gitu nah nanti negosiasikan dengan potensial buyer kita gitu ya sehingga kita dapat di satu titik kesepakatan seperti itu nah oke nextnya adalah instrumen pembayaran jadi ada beberapa metode pembayaran yang biasa lazim dilakukan di transaksi internasional pembayarannya adalah bisa open account ya atau advance payment dengan telegraph transfer tentu atau dengan LC ya LC usen atau aside gitu nah ini dengan open account open account ini seperti kita melakukan transaksi perdagangan dengan beri utangan gitu jadi kita kirim barang terlebih dahulu nanti dibayarnya kemudian seperti itu punya risiko nggak sangat berisiko dari sisi kita sebagai penjual eksmotif ya kita sudah kirim barangnya tapi kita belum dapat membayar hati-hati ada risiko gagal bayar barangnya sudah diterima tapi kewajiban bayarnya belum terlaksana gitu terutama bayar-bayar yang kita belum pernah punya historical transaksi hati-hati seperti itu jangan terguai dengan rayuan hati-hati pokoknya kita harus melihat resikonya ini sejauh mana kalau teman-teman sudah paham resiko sudah mengenali resikonya dan berani menerima resiko silakan seperti itu saya sudah kenal dengan bayarnya ada orang yang saya pegang mereka merekomendasi dan mereka sudah pernah dan sering berkansaksi silakan tapi kalau memang masih belum yakin hati-hati pelajar itu karena kita kasih barangnya terlebih dahulu baru kita terima pembayaran bisa dengan kesepakatan 30 hari setelah barang diterima atau 30 hari setelah pengiriman barang seperti itu nah itu open account selanjutnya konsinyasi konsinyasi ini bisa terjadi juga ketika kita sebagai penjual kita mengirimkan barang kepada impotir di sana nanti impotir di sana itu ketika mereka sudah mendapatkan buyer end buyer final buyer mereka baru bayar back to back seperti itu ini biasa terjadi di konsep modern trade di modern trade barang-barang yang di store di modern trade itu belum dibayar oleh si pengusaha modern trade seperti itu masih punya kepemilikan punya export barang ketika sudah ada transaksi dikasir atau sudah ada transaksi dari final buyer baru mereka melakukan pembayaran seperti itu nah advance payment ini bisa kita negosiasikan dengan buyer kita kita meminta pembayaran terlebih dahulu gitu ya baik secara parsial maupun full payment contoh ketika saya sudah mendapatkan buyer saya sudah deal dengan angka tertentu menjual barang dengan spesifikasi tertentu nah saya minta don't payment secara parsial pembayarannya saya minta don't payment 30% nah ketika barangnya sudah di packing sudah siap kirim saya minta pelunasan itu parsial payment secara advance ini bisa kita lakukan seperti itu jadi tinggal kita negosiasikan kita presentasikan kita yakinkan bayar kita bahwa kita memang perform dan jadi eksportir yang punya integritas seperti itu tentunya kalau kita lihat dari dua sisi teman-teman mereka pun akan bertanya-tanya ketika kita belum punya transaksi historikal dengan mereka mereka pun kalau dari sisi si buyer pastinya akan ada pertanyaan ini siapa sellernya siapa betul dia seller yang punya integritas punya komitmen pegang komitmen atau kaleng-kaleng seperti itu lakukan negosiasi jadi yakinkan bahwa memang kita memang kita ingin melakukan bisnis jangka panjang yang saling menguntungkan pembayaran advance payment konsepnya seperti ini jadi kita deal lalu kita dapatkan pembayaran kita invoice kita mendapatkan pembayaran pengirman kita lakukan seperti itu jadi pembayaran yang didapatkan dibuka nah document against payment ini konsep pembayaran yang bisa saja kita pilih dokumen against payment jadi kita melibatkan bank untuk pengiriman dokumen tapi disini catatannya adalah bank tidak menjadi penjamin atas kewajiban bayar hati-hati bank pun bukan penjamin karena tidak ada dana jaminan dana tersimpan di bank hati-hati jadi tidak ada jaminan bayar kalau kita menggunakan dokumen against payment ketika kita sudah lakukan kesepakatan kita sudah ekspor barang kita dokumen yang kita sudah kasih sudah di cek oleh si bank dan bayar dokumennya sudah lengkap apakah pasti dibayar belum tentu karena tidak ada tidak ada kepastian dana di konsep dokumen against payment ini jadi hati-hati masih bisa gagal bayar dokumen against acceptance juga sama mirip dengan dokumen against collection tadi hanya saja disini biasanya adalah nanti ada jangka waktu pembayar tadi dokumen collection dan sekarang dokumen against acceptance nah sekali lagi kalau disini juga bank ini hanya sebagai tanda kutip kurir dokumen dia melakukan jasa pengiriman dokumen saja tanpa melakukan fungsinya sebagai penjamin bayar karena belum ada deposit dana bisa jadi belum ada deposit dana jadi bisa saja nanti ketika barangnya sudah kita kirim dokumennya kita sudah kirim juga lalu ibang kok pembayaran belum terlaksana saya belum dapat dananya bisa jadi karena dananya ternyata memang belum ada seperti itu terjadi potensi gagal bayar ya bisa jadi jadi hati-hati juga nah untuk antisipasinya seperti apa jadi win-winnya adalah dari 12 pihak munculnya skema LC teman-teman letter of credit letter of credit ini teman-teman melibatkan bank sebagai pihak ketiga tetapi bedanya tadi dengan against payment against collection bank di sini bank di pihak si bayar mereka sudah pegang dana gampangnya sudah pegang dana dari si calon bayar atau si bayar jadi kita aman minimal dananya sudah ada langkah sederhana yang kita bisa lakukan adalah ketika kita sudah mendapatkan bayar dengan skema pembayaran LC kita tanya saja ke bank kita eh bank ini saya ada potensi bayar untuk ekspor dia pakai bank ini di negara sana performannya gimana ya tanya si bank kita nanti mereka akan bantu kita mengecek performance banknya apakah oke atau enggak atau nanti keluar rekomendasinya pak ini oke lanjut pak atau pak ini banknya bisa diganti enggak sih kalau ada keraguan seperti itu mending kita komunikasikan ke bayar kita tolong ganti banknya seperti itu saya enggak mau bank nominasi yang ini ganti banknya seperti itu setelah itu setelah kita dapat penggantinya nominasi pengganti kita konfirmasi kembali ke bank kita ini ada nominasi yang lain kalau bank kita oke confirm ya go head lanjut seperti itu nah flow-nya adalah seperti ini teman-teman jadi kita bisa flow-nya seperti ini teman-teman ya diawali dari pastinya sales contract gitu sales contract pembayaran dengan LC nanti si buyer akan opening LC gitu ya si buyer akan opening LC jadi draft LC akan diteruskan ke bank kita ya eksportir nah tugas kita adalah mengecek draft LC-nya sesuai enggak dengan kemampuan kita ya dokumen yang diminta apa lalu kapan kita harus staffing kirim gitu ya kapan harus dikapalkan tanggal berapa lewat pelabuhan mana ya tujuan pelabuhannya apa apakah diizinkan secara paksial atau tidak gitu apakah diizinkan melalui pelabuhan transit atau tidak seperti itu dokumen yang diminta itu apa saja nah ini semuanya ditulis di LC ya kita harus mengecek verifikasi ya lakukan checklist satu-satu seperti itu ya kapan kita harus presentasikan ke bank gitu ketika kita sudah eksportasi nah ini tertulis juga di LC makanya poin per poin harus kita cek gitu ya nah setelah itu kita confirm setelah poin per poin kita sudah cek kita confirm nah kita lakukan tugas produksi gitu kita kumpulkan barang yang kita mau ekspor gitu ya nah setelah itu kita staffing gitu setelah tanggal muatnya sudah apa namanya tanggal pengapalannya sudah kita dapat kita sudah booking space gitu ya lalu kontainernya sudah datang ke tempat kita kita lakukan pemuatan ya ekspor lalu kita dapatkan bill of lading sebagai bukti eksportasi kita presentasikan ke bank kita sebagai bukti bahwa kita sudah lakukan eksportasi gitu kita lakukan klaim pembayaran ya ini saya sudah lakukan eksportasi saya presentasikan dokumen ini kita lakukan penagihan nanti bank akan melakukan pembayaran dan melakukan reimbursement ke banknya si buyer seperti itu nanti bank bank itu bank akan melakukan reimbursement nah bank akan notice si buyer ini dokumen LC nya sudah datang nih dia akan didakt sejumlah dana yang ditulis di LC transaksinya dengan nilai berapa sih seperti itu nah dokumennya sudah didapat oleh buyer buyer akan clearance ya untuk ngeluarin barang kepada biaya cukai sana seperti itu nah ini proses secara singkat LC gitu ya teman-teman kalau perangkan transaksi dengan LC nah selanjutnya ini contoh LC teman-teman seperti ini kurang lebihnya gitu ya ini bank yang kita gunakan gitu ya nah ini bank si buyer jadi kita koresponensi lah kita tanya ke bank kita ini performance banknya gimana nih gitu ya oke apa enggak oh nih banknya gak jelas nih si bank ini informasi ke kita gitu ya nah kita informasi ke buyer tuh minta ganti bank gitu nanti nominasinya ulang banknya oke banknya oke nih performannya oke ya go ahead lanjut transaksi tinggal kita tinggal kita cek nih graph LC nya oke apa enggak lalu aplikannya siapa gitu ya aplikannya si impotir sana gitu impotir di sana ini siapa selanjutnya selanjutnya bank ini ya nilainya ini kita cek nilai LC nya gitu ya lalu partial shipment nya diizinkan atau tidak transshipment melalui transit diizinkan atau tidak pelabuhan bongkar pelabuhan muatnya dimana ini tertulis juga dimana kalau spesifik Long Beach USA ya kita harus Long Beach USA jangan pilih destinasi lain selain Long Beach USA seperti itu kapan tanggal terakhir pengapalan kita harus masuk barang ke kapal itu kapan bill of lading terbitnya kapan nah ini 30 Juni 2017 seperti itu barangnya apa nilainya apa nanti tertulis di dokumentasi ekspor yang seperti ini karena ini dipandu diminta oleh dokumen LC nulisnya juga seperti ini inkotermnya apa nah ini tertulis di LC ini kebutuhan dokumennya apa saja sih kita harus pelajari ini semua kapan dokumen kita harus presentasikan berapa sih deduction berapa potongan ketika kita tidak comply terhadap apa yang diminta oleh LC potongannya berapa gitu setiap diskrepensi setiap perbedaan kita terkena potongan sekian dolar seperti itu nah ini terstate di LC seperti itu kapan kita harus presentasikan semua dokumentasi ekspor kita ini kapan gitu ke bank kita nah ini semuanya kita harus pelajari jadi ketika teman-teman sudah deal sudah dapat katakan deal dengan transaksi LC jangan senang dulu harus baca poin per poin kalau sudah oke baru silahkan transaksikan seperti ini nah selanjutnya adalah packaging ini adalah hal yang penting juga tadi ya teman-teman proses packaging karena setiap pengalaman saya setiap perusahaan setiap buyer di negara negara masing-masing memiliki regulasi tertentu regulasinya tidak sama ekspor ke Saudi ekspor ke Jepang ekspor ke Eropa itu kebijakannya beda-beda gitu ada yang regulasi lokal di negara tujuan meminta bahasa lokal tertulis di packagingnya nah ini kita harus ikuti kita taunya dari mana konfirmasi kebayer konfirmasikan kebayer ini nanti barang ekspor saya packagingnya seperti ini oke enggak konfirm enggak jangan kita ambil asumsi sendiri pengalaman saya kita ambil asumsi sendiri si buyer ngolak enggak jadi transaksi nah itu lebih gagal jadi kita harus rework semua packaging yang kita sudah buat karena buyernya enggak belum approve tapi kita sudah inisiatif karena sudah senangnya kita dapat order gitu ya kita melakukan advance produksi ya tanpa konfirmasi buyer ini hati-hati pengalaman saya bisa rungyap bisa rungyap dua kali karena kebetulan ada ada produksi yang mandatory yang harus ada di packaging ini di kemasan gitu nah ini tidak per printing jadi kita harus printing ulang seperti itu pengalaman saya seperti itu nah itu jangan terjadi kepada teman-teman makanya konfirmasikan terlebih dahulu barangnya apa dikemas dengan kemasan seperti apa kemasan primernya ini seperti apa tersiernya skundernya seperti apa tersiernya seperti apa seperti itu kemasannya gitu ya nah ditulis dikemasannya juga apa redaksinya seperti apa ini konfirmasikan kebaik menggunakan bahasa mana bahasa Inggris kah bahasa Indonesia kah atau bahasa negara si buyer seperti itu kita ekspor ke negara Korea misalnya kita harus ikuti regulasi di Korea seperti itu di sana di sana mewajibkan pakai bahasa apa di kemasannya ini misalkan kita konfirmasikan ke buyer kita biarkan mereka yang confirm lakukan konfirmasi gitu jadi kita kalau kita nggak dapat konfirmasi kita terus ingatkan mereka gitu kasih deadline ke mereka deadline tanggal sekian kamu harus konfirmasi karena saya butuh waktu lead time produksi kamu telat konfirmasi konsekuensinya ini saya delay produksi seperti itu konfirmasikan informasikan yang menjadi konsek kita gitu nah jadi kemasan-kemasan yang kita gunakan semuanya kita harus konfirmasikan nanti ketika kita staffing pak teman-teman dokumentasikan staffing gitu cara kita menempatkan barang ekspor kita kita foto kita dokumentasikan untuk apa untuk dokumentasi ketika nanti ada pertanyaan ketika nanti ada case tertentu misalkan misalkan gitu ya misalkan misalkan ketika dibuka oleh bayar kita loh tiba-tiba kok rumpuh ya barangnya kacak-kacakan gitu nah saya pernah mendapati case seperti itu komplain dari si bayar gitu ya ketika bayarnya open apa namanya container gitu pintu container rumpuh itu barang kedapatan nah kita trackingnya dari apa historical data yang kita punya gitu jadi dokumentasi ketika kita melakukan staffing itu sangat penting gitu nah proses-proses ini jangan sampai terlewat gitu teman-teman shipping mark sangat penting juga gitu terutama ekspor-expor yang bervolume kecil LCL atau ekspor dengan udara gitu ya jangan sampai tertinggal shipping mark teman-teman kita marking tujuannya ke siapa kita mau ekspor tujuannya ke siapa barangnya ini punya siapa barangnya apa gitu di gudang gudang transit di gudang bandara atau gudang penerima sana gitu ya itu banyak sekali barang-barang dengan kemasan yang agak mirip-mirip teman-teman jika barang ekspor teman-teman ini tidak ada identitas sangat menyulitkan petugas lapangan untuk melakukan identifikasi ini barang apa ya ini barang siapa ya ini barang untuk siapa ya seperti itu jadi sangat mungkin barang-barang teman-teman itu barang teman-teman itu itu akan tertinggal atau sengaja ditinggal saya nggak tahu barang punya siapa digeletakin itu aja sama teman-teman petugas lapangan dan ini seringkali terjadi juga barang yang tidak ada identitas seperti itu jadi barang-barang kalau kita belajar impor nanti ada status barang tidak dikuasai ini salah satunya seperti ini karena barang-barang tidak ada identitas tidak dihubungkan ini barang apa barang punya siapa seperti itu jangan sampai kita kedapatan seperti ini jadi pastikan ada identitasnya bagian atas mana jangan sampai nanti tertukar siapa tahu barang teman-teman ini tidak boleh terbalik atau barang pecah belak atau barang apa nah ini dikasih tanda atas semana jangan diijak atau barang pecah belak nah ini seperti ini sangat pentingnya untuk melakukan pembuatan marking untuk barang ekspor berbagai jenis kontainer kalau teman-teman ekspor dengan volume kontaineran nah ini tipikal jenis kontainer ada dry ada open top refrigate kontainer berpendingin atau flat rack seperti ini tapi Pak saya ekspor apa harus bercontainer volumenya tentunya tidak kalau kita balik lagi ke definisi balik lagi tadi ke definisi awal ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabian keluar daerah pabian kita membawa satu barang saja gitu ya nah itu itu bisa disebut sebagai ekspor juga seperti itu kita berstatus sebagai penumpang kita tenteng barang berarti kita melakukan eksportasi dengan status penumpang atau kita melakukan eksportasi dengan menggunakan jasa kurir paket 10 kilo kita ekspor kopi ke Belanda misalkan saya menggunakan jasa kurir contohnya DAL FedEx UPS JNF atau yang lain seperti itu tapi kalau teman-teman menggunakan volume kontainer FCL full kontainer load ini pilihlah yang sesuai dengan komoditi teman-teman jangan sampai salah pilih juga kontainer hati-hati barang-barang teman-teman yang memang harus di maintain dijaga di suhu tertentu misalkan suhu 0 derajat pilihlah kontainer berpendingin seperti ini dan ketika teman-teman pilih kontainer berpendingin seperti ini di dalam kontainer ini sudah ada keterangan batas atas kalau teman-teman pernah lihat kontainer berpendingin di atas ini ada ada batas atasnya jadi batas atas gitu ya garis garis gitu nah ini jangan dilanggar maksudnya jangan dilanggar ketika muat nanti stuffing maksimal atasnya sampai sini saja jangan sampai atas pentok karena ingin apa namanya ingin memaksimalkan muatan yaudah saya pentokin aja deh ini tidak boleh bahaya barang-barang frozen bahaya kalau kita pentokin ke atas untuk memaksimalkan muatan barang kita akan towing istilahnya towing kalau di frozen akan mencair karena kenapa udaranya ini butuh sirkulasi butuh sirkulasi ketika kita maksimalkan ke atas mentok akan keblok dengan barang kita udaranya jadi tidak maksimal suhunya ada permasalahan nanti di suhu sirkulasinya dan pastikan juga mesin ini mesinnya ini berfungsi dengan baik disini ada indikator suhunya indikator suhu nanti teman-teman bisa lihat cek suhunya ini sudah setting di mana di suhu berapa ada setting mau di suhu 0 derajat 16 minus 16 derajat 5 derajat ini lihatlah settingan suhunya dan yang penting juga kalau teman-teman produk olahan pangan minuman atau produk pangan minuman makanan minuman entah frozen entah non frozen dry jangan sampai ada kontaminasi silap hati-hati cek kondisi kontainernya apakah ada bau yang menyengat atau tidak cek atapnya langit-langit kontainer apakah ada bolong atau tidak praktek yang biasa saya lakukan adalah ketika datang kontainer biasanya saya minta buka dulu kontainer pintunya ini pintunya harus dibuka biar kenapa biar sirkulasi udaranya ada di dalam pengap jadi keluar udara udara pengapnya press jadinya udaranya lalu kita cek kelembapan lantainya ini sangat penting juga jangan sampai kontainernya sangat lembab kita ukur kalau teman-teman ada alat ukurnya kelembapannya cek kelembapannya sudah sesuai dengan kelembapan atau standar kelembapan atau tidak kalau memang sangat lembab mendingan jangan saya sarankan jangan ganti kontainer saja kalau ada kita masuk pintunya kita tutup dulu kita cek langit-langitnya bolong atau enggak langit-langitnya ketika ada cahaya muncul itu indikasi bolong hati-hati mendingan tuker daripada nanti hujan basah kargo kita masalah seperti itu jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita harus antisipasi semua hasil pengecekan verifikasi kita terhadap kontainer ini juga harus kita dokumentasikan kita foto kita videokan kalau perlu sebagai apa evident bahwa kita sudah melakukan pengecekan ini loh di tempat saya kontainernya enggak penyok kenapa si buyer ini ngeklaim penyok sedangkan waktu stopping enggak penyok berarti bukan di tempat saya kejadiannya ini harus kita track closer kondisinya di mana terjadi misalkan ada komplain seperti itu jadi fungsinya dokumentasi itu salah satunya oke ini tipikal kontainer dan terima kasih nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi baik terima kasih terima kasih saya kembalikan kepada Bu Ria luar biasa satu jam lebih kita mendapatkan materi yang full dari mulai pertama kita bikin PT kemudian disitu ada PT pribadi perorangan kemudian PT yang kebadan hukum CV setiap operasi sampai dari mulai proses akad dengan akad transaksi bayar dan penjual kemudian sampai proses dari ekspornya dan pengemasan serta pilih komenternya bapak ibu sekalian sebelum kita masuk ke diskusi tadi ada titik pesan tadi sudah disapa kenapa kita tidak foto bareng untuk saling mengenal dan saling bersyukur terahni bapak ibu sekalian saya mohon untuk bisa on camera kita ambil foto masing-masing sebelum nanti kita ikut di diskusi kita ambil foto semuanya buka kamera semuanya untuk saling bisa menyapa dan nanti kita bisa saling siraturahmi kita ambil cek foto tiga kali ibu bapak sekalian untuk malam hari ini terima kasih kepada Pak Arief sudah mengingatkan saya biasanya saya lakukan ini di awal sesi pertama kali setelah masalah semuanya oke Pak Jandi siap ya untuk tekenya satu dua tiga jis satu dua tiga oke sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih ya untuk lebih semangat ini sudah di Papua kan tahun malam ya saat ini ya kita lebih awal di Papua kalau misalnya di Indonesia sekarang kita jam 21 50 mendekati jam 10 di Papua jam 11 supaya gak ngantung kita lakukan jargon seperti biasa kalau saya bilang UMKM nanti Bapak Ibu bilang UMKM jaya UMKM sejahtera jadi dua dua kali UMKM supaya tidak ngantung itu Bapak Ibu sekalian on come on semuanya sebelum sesi diskusi kita lakukan jargon kita UMKM Pak Ghandi di on semuanya untuk maknya ibu Bapak sekalian silahkan kita melakukan jargon UMKM saya akan sampai UMKM jaya jaya lagi UMKM jaya bapak ibu sekalian yang ingin bertanya di kesempatan sebelum saya nanti saya mengenalkan lagi untuk satu bapak terigo yang selama ini membantu saya di impor di UK ada yang mau ditanyakan silahkan untuk angkat tangan bapak ibu sekalian atau materinya sudah full sehingga tidak perlu ditanyakan karena bagi saya ini padat sangat ya ini karena biasanya ada beberapa yang ditanyakan dia langsung ngasih materi baru saya mau tanyakan dia sudah langsung ngasih materi Oke silahkan mau enggak kepada Pak Pritian mungkin Bapak Romawi silahkan atau pada Ibu Hanung budaya ini apa kabar yang ada di bayang Jerman ya terima kasih sekali ini salah satu pelaku UMKM yang selama ini beliau itu sering ngadain bazar-bazar internasional bahkan bazar-bazar besar yang beliau sering jalankan ya di semasa beliau tinggal di Jerman salah satunya tong-tong festival kemudian yang lainnya yaitu ini teman-teman di UMKM ini Bu Hanung ini yang salah satunya partisi UMKM di luar negeri yang membantu kita banyak dalam promosi produk-produk UMKM Indonesia Budi Hanung apa kabar selamat sore di Jerman baik Mbak Ria saya sekarang posisi lagi di Jogja ini sedang persiapan pameran tong-tong di Belanda jadi saya apa ya quality control terhadap barang-barang yang akan saya bawa terus ya untuk persiapan shipment gitu pamerannya sih pamerannya sih tanggal bulan Agustus sampai September 11 hari itu pameran detail di sana ya cuman memang customer Belanda itu beda dengan customer-customer yang di negara-negara lain ya jadi apa ya karena eh ada history zaman dulu jadi barang apapun yang ditawarkan di sana itu mereka udah pada kenal dengan barang-barang Indonesia jadi mereka mencari produk-produk yang istilahnya bernostalgia gitu ada juga kami juga pernah ikut pameran pameran ambiente pameran Hongkong pameran diri ya banyak B2B banyak kita sudah ikutin itu Mbak Ria tapi ya sekarang dunia produk handicraft juga agak menurun ya gitu jadi ya 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 harus pinter-pinter membuat produk yang apa ya yang istilahnya tuh dipakai oleh segala useful gitu ya dipakai untuk penggunaan untuk pemakaian inilah apa sama harga harga juga harus yang kompetitif dengan negara-negara lain gitu gitu Mbak Ria semoga sukses untuk semuanya Pak Agung perkenalkan ini sebenarnya sahabat saya di Jerman beliau itu inspirasi saya beliau yang ngoyak-ngoyak dulu waktu pertama awal saya tinggal di ayo jeng ikut saya jalan-jalan jeng ayo jeng dan menyusup beliau suka dengan handikraf kalau saya suka dengan makanan gitu karena saya sambil ngemil karena saya lebih ngemil jadi sekalian miras-miras besar tapi juga merasakan sendiri makanan ini punya fakta yang berbeda memang ini Budihanu saya merangkap Pak Agung beliau praktisi ekspor Indonesia jadi spesialis untuk yang kontainer beliau memang ahlinya dan kargo airbus ya sama ini yang membelajar banyak saya dari beliau dan Pak Agung saya belajar banyak bahasa itu jaga dari Pak Budihanung ya yang berpengalaman jauh lebih awal daripada saya di Jerman gitu itu di sini Budihanu sama Pak Agung saya perkenalkan juga kepada Pak Trigo selamat malam Halo selamat malam selamat malam maaf saya baru jemput anak jadi masih di mobil kawan-kawan presentasinya lu luar biasa karena itu saya dulu belajarnya itu dirangkum sama Pak Agung tahu saya tulis informasi kali semuanya informasi saya satu semester itu belajarnya memang kita butuh ilmu ya luar biasa tapi kalau di Inggris semuanya ada tertera di website untuk trading nah itu penting sekali untuk di kasih tahu semua informasi kalau di Inggris itu ada semua di website ya harus bisa bahasa Inggris saya kalau tidak ya tapi ada spout atau sejarah itu namanya dalam pas yang jadi tantangan saya ya halo Pak Trigo ya lagi di luar jemput putranya ya ya nanti akan kembali lagi di season ini ya ada yang mau ditanyakan kepada Pak Agung silahkan kalau bertanya karena Pak Trigo masih di perjalanan pulang dari jemput putranya nanti akan gabung lagi silahkan Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan dari Pak Agung Pak Trigo bisa bergabung atau sinyalnya sedang butuh nyambung ini lagi ke mute Pak Trigo oh Allah tahu-tahu di mute ya sorry jadi ini kasih tahu ya internet di Indonesia lebih bagus dari sini lho jadi saya kira ya yang saya jadi tantangan buat kawan-kawan adalah dari semua ilmu pengetahuan seperti yang sudah diberikan oleh Sakung ya Sakung itu asalnya Jowo Pak karena saya tadi dengar dia saya bilang orang rubuh gitu kalau rubuh ya orang Jowo nah ini penting sekali tantangannya dari ekspor kita ya yang sekian bilion ya cuma hanya 24% itu kontribusi UPMK dari semua ilmu yang kita ada kenapa kita tidak bisa memaksimumkan ekspor kita ini saya masih mencari ini kenapa ini ada kendalanya apa ini kenapa kita nggak bisa ekspor ini ada beberapa jawaban yang saya tahu tapi itu nanti mungkin untuk sesi berikutnya tapi yang jelas kalau saya suruh ngajarin tukang kopi yang kemarin saya kesana di umpaka sundutan bahasa Indonesia aja nggak bisa apalagi bahasa Inggris mau ngisi formulir untuk ekspor-import ya nggak bisa dong nah inilah kita harus mungkin lebih jeli bahwa kita butuh suatu wadah kalau menurut saya pada yang paling hebat saat ini adalah Bavaria Express Bavaria Express itu merumati segalanya sampai menjemput barangnya sampai membuat semua surat-suratnya itu namanya super cepat itu saya kira itu yang kita butuhkan untuk peringkas ekspor kita ya nah ini perlu dibelajari tantangan kita mari kita kawan-kawan kita bersama-kawan kita akan membuat suatu solusi ya jangan pikir problemnya ada solusi-solusi-solusi tapi kalau menurut saya mungkin bisa untuk memperingkas semua langkah-langkah yang diambil belajar LC, belajar income term, belajar ini bisa diserpas semua sebetulnya tapi harus ada wadah di Indonesia yang bisa mengambil ini semua dan membuat suatu hub package untuk ekspor jadi Indonesia UMKM pokoknya fokusnya di produknya yang bagus sekali dan nanti ada pelatihan-pelatihan yang diberikan seperti dengan Inopak juga ada untuk memberikan seperti packaging ya itu packaging penting sekali bukan lagi yang minta ya tadi Pak Agung bilang negaranya mau bahasa mereka harus negara harus semuanya dengan bahasa mereka apalagi kalau bahasa Inggris dan juga semua sekarang ditambah dengan chemicalnya ditambah dengan allergen kalau enggak kemarin teman saya kena gebek ditutup udangnya dia karena sekiru 90% dari barang yang dia beli dari Belanda tidak bisa masuk ke Inggris jadi ini penting sekali untuk kita dipelajari dan bagaimana solusinya agar kita bisa mempercepat produk kita ekspor barang kita kualitas sudah bagus tapi lah itu tadi Ibu dapat tadi ya ada di Jogja maupun di kompor nah itu penting sekali itu harus ada quality control karena saya sudah beberapa kali ditipu bukan ditipu setengah jadi barangnya keluarnya jadi barang pusok ini sesuatu yang kita jaga jadi saya setuju dengan teori dan semua ilmu yang ada tapi kita juga harus membuat suatu revolusi baru bahwa seller kita produktif kita UMKM kita juga punya integritas yang tinggi karena kalau tidak ada integritas nanti kita yang capek barang di return itu tadi Pak Tung mention pernah pengalaman ada sesuatu yang tidak benar ya tidak bisa gitu loh jadi harus semuanya persis harus semuanya ada dan ini hukumnya internasional jadi tidak ada Indonesia punya sendiri gitu tidak Indonesia punya sendiri untuk ekspor tapi untuk kodenya untuk semua seluruh dunia sudah ada pertunjuan untuk bisa menjadi satu itulah makanya kita harus hati-hati sekali dalam berbisnis jangan sampai satu-satunya sekali kita pernah ya kita coba ekspor sekali wah dapat bayar terus karena kita kurang ilmu kurang pengetahuan pertama kali ekspor gagal nah inilah yang membuat kecil hati yang membuat orang sakit hati ruginya juga ya kerugiannya untuk kerugian bukan hanya barangnya tapi kerugian pikiran ya karena jadikan pasti utang duit pasti itu nah inilah mari sama-sama kita cari solusinya teman-teman dan untuk Inggris saya sudah perjuangkan selama 15 tahun akhirnya rempah-rempah dan barang-barang makanan yang yang masih raw ya kayak kopi mentah ya itu sudah tidak bayar pajak masuk ke Inggris jadi kayak cengkeh gitu juga sudah tidak bayar pajak kalau cengkehnya di packagingnya pakai label nah itu bayar pajak beda ya kopi kalau sudah digangsang sudah jadi bubuk bayar pajak tapi kalau masih belum putiran masih gelindingan kita tidak usah bayar pajak dan juga barang-barang tertentu kemarin saya dapat barang kaos dari Pak Ria ya itu saya nggak bayar pajak import nah itu bagus sekali jadi jadi beberapa kita bisa akalin akal kita ya kita akalin agar kita bisa mengimport lebih bagus mengekspor lebih bagus dan juga secara dan juga secara benar itu dari saya Mbak Ria dan kawan-kawan nanti kalau ada yang tanyakan silahkan saya balik lagi saya ini sudah mau partit kemudian kita akan melanjutkan seperti yang sudah dibutuhkan karena sudah malam ya oke terima kasih kawan-kawan ya terima kasih Pak Ade Trike atau Pak Trike ini salah satu pengusaha hebat di UK sebagai seorang importer sekaligus dia seorang lawyer yang selama ini memperjuangkan banyak kesempatan atau HH yang bagaimana kodak-kodak Indonesia bisa masuk ke dunia 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 saya pernah menyampaikan ini di sesen sesennya Pak Alpin kurang lebih tiga minggu yang lalu oke di sini ekspor atau sejak awal saya sampaikan bahwa di di periode angkatan pertama angkatan pertama dan kedua untuk edukasi UMKM ini bahwa saya selalu menyampaikan ibu bapak sekalian produk yang bisa bahaya bantu keluar negeri untuk makanan yang punya nilai usia minimal 8 bulan jadi kalau misalnya nilainya kurang dari 8 bulan saya tidak bisa bantu itu saja tapi kalau misalnya lebih dari 8 bulan sampai 2 tahun insya Allah akan saya bantu itu saja jadi bapak ibu sekalian kita ada kuatik kontrol melalui PT Innova yaitu dari Pak Alvin yang ada di Tasik dia punya workshopnya dari beliau bisa saya ketahui oh ini produknya hanya 3 bulan Mbak Ria ini 6 bulan Mbak Ria jadi sehingga kira-kira makanya saya selalu bilang setiap teman-teman UMKM punya produk itu selalu saya sortir saya beli saya beli saya tidak minta gratisan saya beli dan itu yang jelas masuk di workshopnya Pak Alvin dan masuk di workshop saya di Jerman kebetulan di Jerman suami bekerja sebuah laboratorium jadi kami lakukan riset sendiri untuk 4 musim kemudian di Pak Alvin nya untuk yang 2 musim untuk pertanyaan dari mana ini Bari Bapak Sultan Syahrir silahkan over camera mau ditanyakan kepada Pak Agung bagaimana monggo kami persilahkan Pak Sultan Syahrir monggo oke selamat pagi ya iya Pak Sultan nama saya Sultan Syahrir disini saya mahasiswa di Universitas Jendal Jerman ibu saya ingin bertanya kepada Pak Agung Pampudi tadi disebutkan mengenai tata teknis daripada ekspor-impor itu ya ibu ya sebenarnya saya sebelum-sebelumnya itu sudah mengikutinya gitu tapi ada satu pertanyaan sebenarnya saya belum sempat bertanyakan gitu sosialisasi ekspor-impor yang sudah saya datang yaitu apakah ada tertentu yang dimana kuantitas minimum dimana kita bisa melakukan ekspor gitu karena kan kendala ekspor yang paling terbesar sekarang itu bagi kita UMKM kan adalah pemenuhan kapasitas produksinya gitu karena kan kalau untuk ekspor itu kan harus satu kontainer gitu loh jadi apakah bisa di bawah jumlah tertentu yang lebih kurang dari satu kontainer itu karena kalau misalnya satu kontainer kan UMKM di Indonesia sebanyak kan belum bisa memenuhinya gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terpanyakan apakah kita bisa melakukan eksportasi dengan kuantitas kecil jawabannya bisa Pak jadi kita jangan jangan terekam di benak kita gitu ya kalau kita mau ekspor kita harus kontaineran itu tidak tidak harus seperti itu jadi tergantung dari volumenya nah misalkan kita volumenya hanya satu kilo misalkan seperti itu ya kita melakukan eksportasi deal dengan bayar kita gitu ya kebetulan kebetulan tahapannya masih tahapan trial buji coba saya minta produk kamu dulu dong tapi saya mintanya sekilo dulu ya nah itu bisa Pak Bapak jangan tolak tawaran itu gitu Bapak gohet aja lanjut aja gitu ya nah bagaimana cara cara saya cara logistiknya untuk mengirim ada kurir Pak gitu ada kurir contoh seperti DHL FedEx WIKI GNI gitu ya atau UPS gitu atau Pak Sarif bisa kontak tim Bapak Ria gitu ya nanti tim Bapak Ria juga akan membantu untuk memfasilitasi kebutuhan eksportasi dengan volume kecil seperti itu jadi poinnya singkatnya adalah bisa gitu nanti secara logistik ada proses metode by shipment by air gitu lewat udara kita akan fasilitasi dengan volume-volume yang di bawah full container seperti itu gitu Pak kurang lebih seperti itu untuk teksnya apakah sama seperti kita mengirim satu container atau lebih mudah lagi Pak kalau misalnya volume-nya itu lebih secara dokumentasi ekspor itu berbeda jika kita mengirim dengan udara ya contohkan dengan udara kalau volume Bapak itu di bawah 30 kg itu dokumentasinya lebih simpel gitu dokumentasinya lebih simpel jadi kita tidak perlu melakukan deklarasi pemberitahuan pabian ekspor BC 30 yang tadi saya sampaikan nah itu akan diwakilkan oleh pemberitahuan pabiannya itu akan diwakilkan oleh pihak kurinya gitu jadi Bapak hanya menyiapkan apa menyiapkan yang pertama adalah invoice tentunya berapa sih nilai barangnya gitu barangnya apa gitu dan yang kedua adalah packing list packing list berapa sih jumlah barangnya net weightnya gross weightnya berapa seperti itu kemasannya jenisnya apa nah itu Bapak informasikan ke dalam packing list invoice itu seperti itu nanti biar pihak kurir itu yang akan melakukan pemberitahuan pabian mewakili on behalf Bapak seperti itu gitu sih kurang lebih ya Pak Sultan Mas Sultan ya ini calon pengusaha muda ini Bapak dari apa anak-anak kampus ya yang belajar untuk bagaimana menjadi pengusaha nah disini wadahnya Bapak Ibu sekalian dari sekian angkatan satu angkatan dua yang memberikan materi beberapa naas berkami banyak materi ini itu selalu ditanyakan jadi tanya Pak Agung itu selalu ditanyakan bagaimana sih cara ekspor misalnya melalui Bapak gitu ya jadi dari perjalanan satu jam sengah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agung komplikatednya sebuah ekspor itu spesialisnya malah best place-nya Bapak Ria maksudnya saya selalu bilang Ibu Bapak sekalian Ibu fokus aja pada pemikinan produk nanti Bapak Ria yang fokus pada pengirian logistik dan Bapak Ria tidak akan berfokus pada untuk pembuatan produk jadi Bapak Ibu sekalian yang bikin produk nah bagaimana kesulitan finansialnya apabila saya seorang pemuda baru lulus sekolah lulus SMA pengen berkarya gitu kan saya tidak ingin kerja karena kalau ngamar sana-sini saya harus ditolak ya sudah bikin usaha minimal dari UMKM sendiri nah UMKM itu tidak harus ibu para senior-senior atau yang sudah sepuh ibu rumah tangga atau bapak-bapak enggak anak muda pun boleh hati-hatian untuk tarif pengusaha dari mulai nol dari situ nanti besok di minggu hari hari seribu akan datang nanti ada dari narasumber kami Bapak Andi itu dari BPR Bank Jateng Jawa Tengah nah disitu belia akan mengisi bagaimana sih seorang calon pengusaha atau bagaimana pengusaha muda atau yang akan berwira usaha baru UMKM cara bekerja dengan modal yang ada dari diberikan oleh BPR atau pakai pinjem tapi pinjaman yang sehat bagaimana sih sudah usaha tapi ingin mengembakannya nah nanti di session yang akan datang lebur depan atau hari kemis karena konfirmasinya saya tinggal menunggu besok malam sama beliau nah nanti teman-teman yang yang baru belum bergabung di grup WhatsApp Baparia silahkan nanti mendaftarkan diri di admin saya atau di kami di 0858 91588 itu pendaftarannya gratis mentornya gratis kemudian produknya yang Anda buat silahkan nanti untuk masalah pendanaan langsung kepada kooperasi atau bank-bank yang berminta ke Baparia jadi Baparia sebenarnya adalah wadah menjembatani Bapak Ibu sekalian produknya bisa go internasional nah bagaimana go internasional itu kan otomatis ada penjembatannya yaitu logistik biarlah yang ilmu logistik ini yang kami pelajari dengan para-para ahli yang mendukung kami itu saja Bapak Ibu sekalian sekalian yang punya produk kembangkan produknya dengan baik dan berkualitas seperti itu nantan untuk marketing pangsa-pangsa di Eropanya bagaimana nanti Baparia bekerja sama dengan teman-teman diaspora seluruh dunia yang mereka punya toko-toko yang mereka punya gudang-gudang yang mereka teman-temannya ahli-ahli impotir akan membantu menjualkan atau memasakkan produknya Baparia pun selain logistik juga menjadi representatif marketingnya sehingga semua akan terbantu kalau tanpa diaspora dunia atau tanpa bayar-bayar yang memang sudah kita kenal setidaknya mengurangi mengurangi zonk jadi misalnya kita transaksi pada orang yang tidak kenal kalau misalnya pangsa-pasannya di Indonesia saya ada dibantu Pak Agung sama Pak Alvin untuk untuk kontrol apa produknya atau kontrol souvenir atau kontrol makanan yang akan di ekspor oleh teman-teman UMKM di Eropanya atau di Amerikanya di seluruh dunia ada teman-teman Baparia dan teman-teman diaspora yang siap memberitahu informasi mengenai oh ini ternyata bayarnya kurang bagus ini banknya kurang bagus nanti kita bantu dan itu pembantuan informasi cuma-cuma gratis karena kita memang teman-teman diaspora itu punya jiwa nasionalis Indonesia bisa bangkit Indonesia bisa maju Indonesia bisa sejahtera terutama untuk teman-teman yang baru berusaha memulai bisnis oke kepada Pak Bambang mau ditanyakan kepada siapa atau pada saya silahkan ya selamat malam ya selamat malam Bapak ya salam kenal Bu saya UMKM dari Cikarang Bu Tepukaten Bekasi Bu oh iya Bukati banyak sekali loh Pak itu Pak sudah kirim saya baru baru apa istilahnya mau menyima dari Bapak Riani baru semalam itu Bu cuma itu memang enggak full jadi saya enggak begitu ini ini kemudian ada informasi untuk UMKM saya coba memberanikan diri untuk ikut dan pertanyaan terkait ekspor yang disampaikan Pak dan yang lainnya juga dari Ibu jadi pertanyaan saya singkatnya gini aja Bu kalau untuk produk kan produk saya ini macam-macam keripik Bu keripik ada juga aneka peyek juga saya buat yang kebetulan juga sudah dipasarkan di beberapa apa Resto atau retail gitu pertanyaannya gini ini kan untuk ekspor kalau untuk ekspor apakah bisa produk-produk makanan yang masih sertifikatnya itu masih PIRT dan halal itu bisa bisa ikut ini ya bisa ikut melakukan operasi ekspor seperti itu itu satu terus kedua kedua itu mengenai tadi Bu Ria sempat bilang masalah daya tahan atau kadar luar saya itu kadar luar saya itu variasi ada yang 6 bulan ada yang 8 bulan ada kendala di UMKM untuk produk-produk makanan ringan itu di daya tahan Bu jadi mungkin kami butuh bantuan apa istilahnya ya kayak riset atau apalah semacam itu yang bisa membantu produk kita ini bisa lebih tahan lama ini harus bagaimana kita sama teman-teman komunitas UMKM ini masih terkendala di situ sementara UMKM ini memang rata-rata tidak mau menggunakan pengawet dalam produknya sehingga otomatis tempat bakat dan luar saya juga tidak bisa lama itu mengenai produk dua pertanyaan kalau mengenai perusahaan saat ini saya baru lakukan mulai dari PT persorangan pertanyaannya saya harus mulai dari mana supaya bisa melakukan ekspor mulai minimal administrasi untuk persiapan dokumennya ini saya harus kemana saja supaya nanti suatu saat ada kebutuhan sudah siap itu itu saja dari saya Bu terima kasih saya akan sampaikan sesuai dengan pengalaman saya ya Bapak jadi nanti akan ditambahkan sama mentor saya karena memang saya belajarnya dari mentor saya yang jelas saya mengalami di sini itu dari 8 tahun yang lalu delegasi-delegasi yang sering datang ke Jerman kemudian saya melakukan orasi-orasi yang awalnya dulu PT persorangan itu bayi berbayar tapi alhamdulillah sekarang bayi persorangan Bapak Ibu sekalian bisa mendatangkan diri melalui online itu sudah tidak bayar PRT juga sudah tidak bayar yang masih berbayar itu label halal itu yang sedang saya perjuangkan juga ini untuk supaya label untuk masyarakat yang betul-betul memulai dari wong Cile itu bisa mulai bisa berarti semua bahkan saya tuh sampai guyonan sama teman-teman tentara Indonesia yang di di sini ya lagi belajar bahasa Jerman tentang banyak hal yang dia pelajari di sini ya saya bilang gini Max bisa nggak itu ya kapalnya sama pesawatnya itu digratiskan pengiriman UMKM-nya gitu jadi saya nggak pusing sama bayarnya sama segitunya Pak karena saya pernah main saya pernah main ke Vietnam di Bangkok saya 3 bulan mereka profesor tentara nya mereka itu membantu membantu perdagangan Pak jadi mereka itu membantu pengiriman setiap pagi setiap pagi itu mengirim barang-barang fresh tayuran yang sangat segar kemudian saya saat itu saya betul punya video yang tangkong ngirim tangkong gitu tayuan bisa ngirim tangkong Vietnam bisa ngirim tangkong kita ngirim tangkong nggak bisa mereka juga bisa bikin meleleng tempe petai semuanya yang fresh dan mereka menggunakan air force mereka air force nya mereka dan labelnya juga ada saya ada videonya saya sampai ini kenapa kita nggak bisa ya Pak saya itu selalu berjalan sejauh itu Pak saya berharap kalau kita main kontainer kendalanya banyak saya pernah ngalami di tahun 2020 dan 2021 dimana kontainer saya itu waktu evergreen lempang di terusan swest itu berapa lama itu mantegnya 8 bulan Pak gitu kemudian waktu rbp rbp itu gempa bumi bersandar di habis dari Singapura bersandar ke Cina itu Cina lagi ada gempa pinggir itu kapal saya juga bermasalah isinya banyak itu barang di dalamnya juga bermasalah untungnya semua kita asuransikan sehingga saya ketutup dengan itu gitu meskipun full tidak full container pembayaran mereka ya tapi sedangnya dari situ saya belajar saya belajar pingin bahwa dalam proses logistik selalu akan ada kita tidak pernah meminta tapi kadang ketidak beruntungan itu ada ya ketidak beruntungan itu memang kita ada kita harus selalu prepare dengan yang namanya asuransi sering berkali-kali konsumen saya mau barinya kok barangnya mahal ya nah 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 komplain di sana gitu tapi ending dari komplain itu adalah semut barang yang mereka telah yang telah saya ganti semua kenapa saya dapat penggantian juga gitu tapi sehingga saya bisa bertahan dengan bisa sampai sedikit ini setelah pasca pandemi dengan berbagai macam kendala lapangan karena saya ngikutin aturan gitu bahkan saya tuh setrengkel ada karyawan gak ikut aturan udah mbak besok gak usah kerja saya jadi beberapa pria karena saya yang mau ngikutin aturan dan saya yang mau yang mau bayar pajak gitu saya pingin semua aman dari Indonesia saya juga mau aman di Jermannya berapapun harga pajaknya sampai saya mencoba paket Indonesia ke Jerman Indonesia ke Belanda Indonesia ke UK Turki dan sebagainya saya coba mana sih yang VAT paling murah mana sih ekspor yang paling murah mana impor yang murah dan puji Tuhan untuk UK ini sekarang tuh sedang lagi semua itu sebab nol untuk Indonesia untuk produk-produk yang memang belum terkemas langsung ori gitu jadi itu mereka tuh kayak saya coba kemarin uji coba ada sektor yang mana saya punya selo oh ini pajaknya nol memang ribet misalnya saya ngirim 1 konten 100 kilo ngatakan gitu CLC tapi dengan saya mengirim tidak CLC hanya saya bedakan hari tidak satu sisik saya bedakan harinya gitu jatuhnya sama tuh karena di bawah 100 kilo itu jatuhnya nol tapi kalau bisa samakan 100 kilo itu kena sekian makanya saya selalu belajar sama konsumen saya Bapak badannya apa saya selalu memberikan edukasi dulu sebelum konsumen titip ke saya gitu Bapak produknya apa barangnya apa itu saya timbang saya foto saya kasih tau pak kalau di bidang saya hancur ya ini mau dikirim apa-apa enggak soalnya biaya pengirimannya mahal saya bilang gitu itu kalau teman-teman yang titip belanja ke saya tapi kalau teman-teman UMKM shorter saya langsung otomatis Pak saya mau saya mau bawa kripek belut Pak saya bisa jualan karena saya pernah uji coba satu tahun kripek belut saya di Indonesia saya coba dua session di Jerman 24 session kadang-kadang teman-teman saya beli belum tentu langsung saya ambil saya bayar sekarang saya impor sekarang saya tunggu sessionnya bagaimana makanan ini di winter kondisinya bagaimana kondisinya di summer summer bagaimana kondisinya di musim dingin dan musim sakit saya sering ngomong tolong berkali-kali sama satu produk minyak kemiri produknya itu ada beberapa minyak kejahit 12 item tapi satu ini saya bawa ke Jerman diantara 12 yang dari UMKM saya bawa hanya produk ini saja yang di musim dingin dia tidak menghumpal sama sekali gitu kemudian saya gunakan sama anak saya bahkan saya gunakan baby saya anak ini ramah lingkungan cuman sayangnya saya tanya Bapak ini sudah PRT belum belum bisa saya nggak tahu caranya PRT gitu Bapak ini kedaliannya apa ya produknya kalau nanti labelnya saya ganti gimana atau kita kontrak kajalah Bapak yang bikin saya yang saya yang apa saya Bapak setor ke saya saya yang labelin saya yang kirim ke Jerman sampai segitunya karena produknya bagus gitu nah dari itu makanya kadang ada juga yang kemana saya kirim Bapak Ibu sekali berarti saya ketipin abon ya saya seneng saya ketipin abon abon sapi sedangkan regulasi beberapa negara di Eropa tidak bisa terima yang keturunan sapi baik abon sapi rendang kemudian bumbu bau bumbu aja lah bumbu rendang nggak bisa yang berbau sapi kemudian kripek kerupuk sapi apa-apa yang berbutuh sapi tidak bisa saya bawa lantas saya edukasi Ibu ini bisa nggak bikin apa namanya rendang ayam atau rendang ikan kemudian ambil abon sapi coba itu dua minggu kemudian makanya saya kasih sampel ya gak usah saya beli aja saya bawa saya teliti saya coba di musim dingin gitu dan ternyata nggak jamur ibu bapak sekalinya saya taruh di depan itu mereka juga pengerasannya nggak begitu ngehihir karena saya taruh aja di depan rumah bagaimana kalau di minus 9 kayak apa gitu makanan itu ya lantas kadangnya saya iseng aja kita taruh tanah apakah banyak semut gitu ternyata oh ini nggak saya kenal tanya Ibu pakai apa sih kalau nggak pakai nggak kena gulanya nggak kena oh saya pakai ikan aren murni baria gini-gini bagus ya ada juga pecel yang dari apa bitar itu pecel itu berbeda ngeh biasanya kalau saya 3 bulan 4 bulan sudah pada jamur gitu tapi pecel ini tuh 8 bulan saya biarkan nggak jamur bahkan dilihat ke suami saya dia nggak ada nggak ada waternya nggak ada airnya gitu betul-betul disangrai kemudian dia menggunakan apa pada waktu menggoreng saya tanya Ibu bisa nggak saya lihat caranya Ibu masak kayak apa sih kenapa ini bisa kuat tahan bagus sebenarnya banyak banyak kualitas makanan yang hebat di Indonesia itu gitu kan banyak saja kadang teman-teman ini perlu yang didukung dengan dokumen yang lengkap kemudian ekspor yang bagus dan Bapak Pak Bambang kripek itu adalah makanan utama ketemilan nomor satu gitu pilihan orang Indonesia bahkan ya boleh juga gitu dan ramah anak-anak pada suka nah pusuk kripek kacang itu sampai saya sih sekarang tuh belum sukses untuk bisa kirim dengan posisi yang bagus lalu sampai sini remok gitu ya akhirnya saya bilang gini sama Bia Pak bisa ngerjain yang lainnya nggak selain ini janya enak tapi saya tuh nggak bisa bantu gitu karena selalu gagal pengiriman gitu saya sering saya dalam pengemasan Bapak Ibu sekalian berkali-kali saya bilang tolong jangan kirim saya dengan produk yang seperti ini gitu ya karena ini pasti akan bervolume dan biaya volume itu mengganggu dengan nanti biaya jual saya selalu mintanya kepada Bapak Ibu sekalian bikinnya Ibu Bapak yang kotak yang gitu banyak contoh saya punya foto yang produk-produk dari India itu senek-seneknya dimasukin ke kotak-kotak maksudnya ya ada plastiknya tapi plastik kotak itu bumbu-bumbu juga bentuknya kotak karena memperingkat dan itu di daerah solum kemudian bagaimana teknik pengiriman gitu nah itu kita di Jerman saya namanya ada waterpildung IHK disitu saya satu tahun diajarkan bagaimana sih ngemas barang itu yang saya edukasi ke tim saya di Indonesia gitu kalau ngemas makanan kayak gini ya ini di vakum kalau ngemas ini jadi barang yang sampai di Jerman itu utuh untungnya saya punya tim yang Pak Sumana dan Mas Rian itu kuali kontrolnya kita tiga kali gitu barang diterima dibuka dibuat dipanggil ulang lagi sampai di sana jangan kemudian diukur panjang libat tinggi bahkan sampai ilmu pengukuran ini pun kita ada di Jerman gitu nah di segitunya itu yang saya edukasi ke teman-teman tapi kan itu ribet ya tidak usah belajar banyak saya aja yang belajar saya akan nanti bentuk tim itu Bapak Ibu sekalian fokus saja bikin produknya yang bagus nanti saya yang belajar di Jerman untuk apa-apa yang memang saya siapkan bagaimana pengiriman aman produk bagus di sini gitu banyak regulasi-regulasi Indonesia yang betul-betul tidak mendukung saya untuk bisa memboyang banyak produk-produk itu ternyata dialami teman-teman saya eksportin yang lainnya bahkan mereka tuh sampe mutong contohnya Pak Trigo Pak Trigo itu mutong sebenarnya tapi saya Pak kehebatan beliau itu ayolah Pak Pak Berjuang lagi ayolah kita bantu Indonesia hanya beliau dengan seorang lawyer jurnalis dia maju ke keluarga kerajaan Inggris dia punya kedokatan yang luar biasa sama Pak Peter penasihat Inggris sehingga puji Tuhan 5 tahun terakhir itu Indonesia sudah nol pajaknya masuk apa namanya masuk ke Inggris cuman saya Inggris ke sini ke Jerman itu karena sudah buruk negara Sengen akhirnya juga harus bayar kan gitu nah itu akhirnya kita jadi kemarin saya juga mengingat ini kalau misalnya Indonesia kerja 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 ujuke caranya gimana ya saya juga mau kacau Belanda Bapak Ibu nggak usah belajar cukup saya yang belajar yang terpenting Bapak belajar bagaimana menangani produk itu bisa panjang usianya nah itu nanti sama Pak Inofaglio punya banyak ahli-ahli pangan yang dari Jerman turun ke Indonesia mereka membuat workshop ya workshopnya itu untuk Bapak Ibu sekalian ilmunya gratis seperti hari ini gitu tapi ada tips ada bagaimana bikin mamelite atau bikin sambel usianya lebih dari 3 bulan sebenarnya ternyata simpel hanya kadang sosialisasi nya kurang atau ngawet gitu asal posisi masaknya tapi posisi panas dimasukkan full tanpa udara tutup langsung di laminating itu ternyata kuat 2 tahun saya baru tahu gitu ternyata ada teknik yang tradisional yang sosialisasi nya kurang gitu aja jadi jangan sampai ada udara masuk ke sini jadi full-full sampai lemar baru set tutup langsung mereka langsung nah gitu-gitu juga beliau ahlinya bukan saya tapi makanya saya bilang Pak tolong untuk kontrol-kontrol produknya di tempat Bapak aja deh jangan di saya gitu nah produk-produk apa sih yang bisa saya bawa saya bukannya produk sehat Bapak Ibu sekalian produk ini Jerman bukan Jerman saja Euro Eropa dan Amerika sekarang sedang mesosialisasikan healthy food produk-produk organik atau produk-produk bio sedang menjadi nomor satu trending di negara-dua negara besar ini Eropa dan Amerika itu yang saya sosialisasi teman-teman Bapak Ibu tolong saya memang ada produk produk tertentu yang disukai dengan anak-anak muda di Jerman atau di Indonesia tapi ini tidak healthy gitu kandungan karbonnya tinggi kandungan lemaknya tinggi saya tidak bawa saya selalu bawa Bapak Ibu bisa gak yang lainnya saya akan bantu biasa nah kenapa demikian karena mempermudah saya untuk pasar pangsa pasar jualnya ya kemarin saya kasih tantangan-tantangan tuh teman-teman bikin salak cip bisa gak Pak kenapa bisa bikin nanas cip bisa gak Pak bikin panggo cip bisa gak Pak semua buah-buahan itu dibikin cip semua dan luar biasa Indonesia tuh sakti orang-orangnya bisa gitu dan itu tanpa minyak lagi you fire gitu dan saya coba itu vitaminnya tidak 100% hilang hanya cuma 15-18% di uji coba kiri suami saya jadi artinya itu bisa sehat buat saya dan sehat buat anak saya gitu nah apalagi bisa tanggal 22 adalah hari anak internasional saya diundang oleh konjeng untuk saya ikut kameran gitu nah disitu saya harus memakai budak-budak yang sehat ramah anak gitu makanya saya sambing ini saya sering Pak kalian order ini, order ini, order ini gitu yang menyiapkan adalah Pak ini Pak Alvin yang kebetulan menjadi workshopnya teman-teman UMKM yang sudah bergabung jadi teman-teman sekalian misalnya ada beberapa produk dari Pak Alvin yang mohon maaf tidak bisa kami terima itu bukan berarti produk ibu bapak kurang bagus tidak tapi perlu di maintain lagi perlu inovasi yang baru lagi seperti itu oke kemudian ada misalnya Mbak ini ah bonsa ada sabun yang enak banget tapi sayangnya pengemasannya kurang rapat sehingga pengiriman sampai kantor kami kena ada semutnya gitu nah kayak gini saya kadang ini harus di edukasi bagaimana kemasan tidak seperti ini saya nyuntut tapi saya juga ngasih edukasi jadi ibarat dulu saya ajar dari bapak saya saya disuruh sholat tapi bapak saya juga sholat gitu jadi kalau saya nyuruh A ya saya minta ngasih otomatis edukasi tapi di malam ini misalnya teman-teman yang kemarin-kemarin ingin Mbak Ria so ngajari saya ekspor supaya nggak cuman Mbak Ria aja yang ekspor bisa ekspor ya saya datang kan bimbingan saya mentor saya Pak Agung gitu jadi janji saya kemarin pada teman-teman saya sampaikan hari ini ini loh komplikatednya ekspor kalau mau belajar sekalian ya monggo ayo berpartner sama Baparia tapi kalau masih pusing dengan materi satu setengah jam atau rangkuman dari satu semester dirangkum satu setengah jam ya memang inilah fokusnya Baparia pusing-pusing biarlah Baparia yang urusin ekspor biar itu kita yang jalankan cukup Bapak Ibu sekalian para umpraan fokus pada produknya itu yang saya minta ya Mbak Ria ekspornya satu kilo aja bisa nggak bisa caranya gimana nggak usah tanya nanti urusannya Mbak Ria kan itu ribet gitu ya ribet dari Mbak Ria saja seperti itu cukup malam ini pengenalan kurang lebih sisi ekspor seperti itu ya Bapak Ibu sekalian kurang lebih sisi itu Pak Bambang Bapak Agung bisa menambahin dari apa yang saya sampaikan baik baik Pak Bambang seperti yang tadi saya saya sedikit menambahin yang di informasi Bu Ria ya Pak Bambang sudah punya PT Perorangan itu tinggal coba cek saja cek saja di Bapak buka www.insv.go.id webnya INSW lihat kanan atas ada tab telusur itu klik disitu lalu klik NIB masukkan NPWP Bapak dan NIB Bapak disitu nah itu pastikan ada muncul tiga ceklis aktif seperti itu tadi ceklis WSS INSW CSAK Pabiana awalnya seperti itu Pak jadi Bapak tracking dulu eksistensi Bapak di sistem eksportasi custom seperti itu baik terima kasih Pak Bambang terima kasih infonya Pak Agung Bu Ria itu kalau nanti yang tadi Bu Ria bilang yang apa mengenai apa ya untuk kita bisa tahu cara meningkatkan daya tahan produk itu keadaan luarsanya itu nanti ke Pak Inung atau ke siapa Bu itu pengen tahu lebih jauh dari para ahlinya Inovac dari kebetulan beliau-beliau semua itu pernah bekerja atau pernah study di Jerman untuk study pangan jadi mereka membuat sebuah workshop di Tasik Malaya dan workshop itu memang untuk khusus untuk UMKM gitu oke liya nanti sessionnya sudah kalau Bapak bisa menyaksikan di webinar sebelum-sebelumnya yang bisa diakses di kanalnya Ria Bapria atau di kanalnya Bapria Express itu Bapak disitu di YouTube kami itu sudah kita tanangkan di angkatan-angkatan sebelumnya jadi di timnya karena Pak Bambang baru bisa misalnya punya waktu selong di malam hari atau sore bisa lihat channel Ria Bapria jadi ketik aja di YouTube Ria Bapria nanti akan muncul banyak video-video mengenai edukasi bagaimana memproduksi produk yang tahan lama disitu juga ada dan bagaimana sih kemasan membuat kemasan yang bagus itu ada dan nanti akan ada lagi edukasi-edukasi lagi dari teman-teman yang lainnya gitu dari para pakar-pakar seperti Pak Agung karena materinya Pak Agung ini sebenarnya gak cukup ini saja Bapak Ibu sekalian banyak materi yang beliau punya cuman saya memang meminta sama beliau untuk materi paling-paling dasar gitu kalau masih paling dasar aja bisa saya yakin materi yang selanjutnya pasti teman-teman bisa seperti itu nantinya Pak Agung tidak hari ini saja ketemu kita nanti akan ada materi yang lain dengan tema lain Pak Agung akan sampaikan jadi pembelajaran ini gratis untuk teman-teman di UMKM Indonesia seperti itu nanti di periode lagi Pak Innova dan teman-teman akan saya review ulang lagi untuk mengisi teman-teman seperti itu dan puji Tuhan Alhamdulillah para mentor-menter kita tidak beli informasi Bapak Ibu sekalian bisa telepon bisa chat bisa bertanya jauh langsung sama beliau jadi harus menunggu saya atau jam saya waktu saya bangun tidak perlu biasanya pada jam-jam waktunya mereka meng-share nomor telepon mereka ya seperti itu Pak Agung saya menolong izin apakah teman-teman di sini malam hari ini apabila kurang paham bisa tanya langsung kepada Bapak secara telepon pribadi Baik Bu silahkan Bu melalui Bu ya boleh melalui langsung saya juga silahkan saya tadi sudah menulis di chat kalau men chat itu nomor telepon saya sama teleponnya Pak Agung silahkan teman-teman di kolom komentar mencatat teman-teman saya dan Pak Agung sehingga di apabila dalam materi malam ini tidak tidak paham kurang paham bisa bertanya langsung sama beliau bagi yang teman-teman bergabung terlambat tadi ya bisa mengikuti di rekaman hari ini rekaman di tempatnya Ria di channel YouTube nya Ria Bavaria channel Bavaria Floma channel Bavaria Express jadi Bavaria di foundation kami kita punya banyak anak capan perusahaan Bavaria Floma itu khusus kenapa Floma Floma itu artinya pasar tumpah pasar rame gitu ya pasar macam-macam itu UMKM dalam bahasa Jerman itu dalam konteks disitu gitu cuman di Indonesia nya kita namanya UMKM kemudian nanti Pak Gung ini ada dari Ibu Hanung Sandra di Jogja mohon untuk materi hari ini bisa kopiannya mohon di share ke kami gitu ya Ibu Ibu Hanung nanti kita sampaikan biar di grup WhatsApp nanti grup Ibu Hanung teman-teman yang di sini tolong saya dijepri nomornya masing-masing nanti saya masukkan ke grup WhatsAppnya Bavaria sehingga nanti bisa saya kasih informasi-informasi materi yang sudah disampaikan oleh para nasional sumber kami pada malam hari ini seperti itu ada yang ditanyakan lagi Bapak-Ibu sekalian? itu Bu kalau saya mau kirim sampel produknya itu gimana Bu ya? misalnya produk saya untuk terima kasih nanti Ibu cukup tadi seperti yang saya sampaikan pertama kali yang sudah diketahui Bapak Tigo bahwa Bapak Ibu sekalian cukup telepon kami nanti saya jemput kenapa sistemnya Bapak Ibu sekalian penyebutan karena saya tidak mau bukan saya tidak percaya dengan perusahaan kuril yang lainnya karena posisi kami di sini kita pinginnya Bapak Ibu dari rumah posisi baik sampai kita juga baik kemudian saya kirim posisi baik jadi saya tidak mau nanti karena kalau kuril kami kami sudah edukasi bagaimana mengirim supaya barangnya aman kadang Bapak Ibu sekalian mengirim barang ke kami sampai di tempat kami kami foto kami buka barangnya berantakan remuk dan sebagainya kan itu tidak nyaman untuk diterbangkan karena ini barang sampel biayanya tidak seberapa belinya tapi biayanya kirimnya lebih 3 kali 4 makanya saya selalu lebih baik Bapak Ibu taruh di depan rumah telepon saya nanti tim saya akan jemput dari berikutnya gitu jadi saya ingin semua teman-teman tidak tidak apa tidak perlu berpikir masalah logistik lagi dari depan rumah kita yang sudah pikirkan jadi seperti itu nanti Bapak tinggal telepon saya aja di 0858 9188 nanti tim kami akan menjemput satu hari sebelumnya biaya penjemputan dari rumah ke kantor dari rumah ke gudang itu tanggung jawab kita di sini seperti itu oke oke berarti kesimpulannya kalau produknya masih sertifikasi PRT bisa ekspor juga Bu ya? bisa Bapak pertama ini bisa yang penting dokumennya lengkap PRT-nya ada PRT-nya ada barcode-nya ada barcode itu sekarang menjadi utama oke kemudian halal itu digunakan untuk Saudi Arabia Turki kemudian negara-negara Islam seperti juga dengan kemarin ada misalnya Emirat Arab Dubai gitu itu memang dibutuhkan tapi kalau Eropa Amerika sertifikat halal itu memang tidak begitu masih sunah lah ya seperti itu tapi barcode dulunya hanya dulu sunah tapi sekarang barcode itu harus makanya PRT pasti harus ada perusahaan perorangannya kemudian barcode itu harus sekarang sudah harus gitu oke Bapak Ibu sekalian terutama tapi kemasannya mohon bahwa tolong jangan menggunakan bahasa Indonesia semua karena kan pelaku-pelaksana apa bayarnya kan bukan orang Indonesia gitu jadi minimal bahasa Inggris ada komposisinya bahasa Jerman ada Belanda ada UK misalnya Italy Perancis apalagi dilengkapi dengan ada bahasa Arabnya bahasa Turkinya kenapa demikian pada era setelah Perang Dunia ketika dua banyak bangsa Turki bangsa Arab itu membantu pembangunan untuk infrastruktur di Eropa terutama di Jerman saya pasca Perang Suria kemarin Perang Suria kemarin itu banyak para teman-teman mencari suaka di Eropa banyak yang datang dan itu jutaan orang di situ sehingga sekarang banyak pemain pemain produk-produk itu mereka juga memberi label-label menggunakan bahasa Arab dan bahasa Turki seperti itu kalau mau di expert ke Hongkong atau ke Cina tinggal ditambah bahasa Cina Jepang saya ada produk yang kemarin dia sudah ngirim ke saya 8 produk namanya Teh Taca Teh Taca itu lagi viral Teh Maca itu Serbuk itu yang saya akui memang produknya bagus dari Ngawi itu dari UMKM dari kelompok Tami itu saya saya piralkan di Jerman dan sekarang sudah masuk di EDK gitu sudah menjadi tembel masuk EDK semoga tahun ini saya berharap bisa menjadi kontrak kerja di EDK dengan 10.000 cabang di Eropa seperti itu nah makanya kalau di Eropa saya tidak ada orang Mbak Ria ini saya punya panel ini tolong saya jualkan saya tidak bisa jadi saya bikin pangsanya dulu pangsanya ada pengusian literatur nya saya punya berapa orang yang sudah saya lakukan titik-titik mana yang sudah saya pasarkan dan titik-titik mana yang sudah saya kenalkan baru saya beri penawaran pada perusahaan-perusahaan yang memang punya usaha retail yang besar misalnya EDK Aldi Lidl gitu kemudian Rosman jadi saya bikin pangsapasar nya dulu Bapak Ibu sekalian pangsapasar saya ciptakan kemudian saya bikin literatur nya produknya saya perbaikin baru saat itu saya bergening sama beliau ini saya sudah punya produk ini disini sudah saya pasarkan titik ini kemudian sekian ini pembelinya saya bawa sekian dan ini komen-komen komentarnya kemudian ini ada pemberitaan di link ini jadi teman-teman jurnalis mereka sudah saya minta untuk bergabung gitu sehingga literatur itu lengkap sehingga mereka cek satu-satu kemudian oke memang iya memang ada orang yang beli memang pokoknya bagus sudah langsung oke kita terima sampelnya saya minta tolong akhir Juli akhir Juli ini kita ketemu lagi tanggal 28 gitu harapan saya ya semoga ada ada repeat order dari apa bukan repeat order ya ada goal untuk bisa masuk pada itu gitu itu aja sih lebih seperti itu ini saya akan aja ya pengalaman saya menjadi representatif dengan KM Indonesia jadi bukan saya pilih-pilih tidak saya melihat produk manakah yang memang sekarang pagi boom atau pagi viral di Eropa gitu kalau Eropa saya terima saya yakin saya menjual ke Amerika Australia atau negara yang lainnya akan lebih mudah karena yang paling susahnya masuk Eropa mereka sudah bisa jalan saya yakin yang lainnya bisa jalan karena sudah saya pengalaman disitu tapi terima kasih seperti itu Pak Bambang ada yang penyakit lagi bagi kalian oke karena ini waktunya sudah terlalu larut Maman kita over dari barunya jam 17 tepat atau jam 10 malam kita akhiri dikosi tapi malam ini teman-teman begitu menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Agung Pak Budi yang satu semester jadi satu setengah jam ini PR besar buat Pak Agung menyampaikan kita dengan padat karya yang tadi ada 7 pertanyaan Pak Agung yang sebenarnya mau saya tanyakan dari dari apa mesej yang sudah saya rangkum tapi ternyata Pak Agung malam ini belum saya tanya sudah pada sudah dijawab dengan lengkap dari ulur sampai hilir artinya saya yakin teman-teman paham dengan apa yang menyampaikan Pak Agung malam hari ini sangat luar biasa saya ucapkan terima kasih sekali Pak Agung dan teman-teman yang malam ini belum bisa sempat bertanya banyak yang ada di chat nanti bisa langsung jebri Pak Agung atau jebri saya insya Allah saya akan bales bahkan saya misalnya ada waktu luar saya kita telepon-teleponan ya itu yang saya suka saya seneng dengan webinar ini saya bisa ketemu Bapak Ibu langsung kemudian saya bisa langsung jebri jadi tolong pada teman-teman jebri saya nomornya jadi kayak kemarin-kemarin saya selalu bilang tolong jebri saya kita komunikasi cuman tolong kalau jebri saya juga kasih nama kadang-kadang ya ini produk saya sudah bisa masuk belum saya bingung jawabnya ini malah saya Bapak atau Ibu ya ternyata Ibu Ibu ternyata Bapak kan gitu jadi tolong nama juga disertakan supaya saya juga bisa langsung menyapa Bapak langsung apakah ini Bapak Ibu gitu ya terima kasih sekali ada yang mau ditanyakan silakan ini pertanyaan dari Ibu Elin Mbak Ria saya belum ngantuk bisa terus lanjut lagi ya tapi mungkin memang teman belum ngantuk tapi teman-teman Papua ini sudah jam berapa? 11 malam gak? yang dari NTT juga enggak enggak terima kasih Mbak Andini Mbak Andini ada yang mau ditanyakan? tadi angkat tangan halo Mbak Andini ada yang mau ditanyakan? silahkan di on kameranya apa on pickernya Mbak Ria salam enggak ya Bapak Nung? Mbak Ria mungkin saya usul disini ya disini kan kawan-kawan disini terdiri dari para eksporter juga dan para-para supplier menurut saya sih kalau bisa kita dipertemukan dengan para buyer gitu loh jadi mungkin Mbak Ria bisa kontak dengan IPPC-IPPC mencari data-data buyer gitu memang agak sulit ya untuk mendapatkan data-data importer memang tapi kalau misalnya kita dalam suatu kelompok seperti ini yang sama-sama ingin maju bersama saya rasa mereka juga akan aware gitu ya jadi yang paling penting sebenarnya kita bagaimana mendapatkan calon buyer gitu dari masing-masing kita ini semua gitu loh ya tentunya mungkin sebelumnya nanti misalnya kita sudah dikelompokkan misalnya produk yang akan diangkat misalnya produk food gitu ya ya mungkin harus dikurasi dulu gitu jadi gak usah gak bisa semua produk yang akan ditampilkan itu yang belum melalui proses kurasi misalnya tadi itu legalitas-legalitasnya itu belum sampai di sana ya itu ya jangan dulu dimasukkan gitu jadi memang bener-bener produk yang sudah siap masuk ke wilayah Eropa gitu kemudian yang untuk non-food ya misalnya kayak produk home deco apa produk handicraft ya ayo gitu kita sama-sama dicarikan buyer gitu meeting buyer gitu jadi pertemuan kita ini ada manfaatnya yang lebih lebih gitu ya jadi intinya untuk bisa kita punya solusi untuk ekspor gitu gitu Mbak Ria jadi apa ya prospeknya ke sana gitu gitu Mbak Ria teman-teman ini kalau Bu Hanu sudah komen gini sebenarnya Bu Hanu ada sesuatu hal yang besar buat kita semuanya artinya nanti tidak hanya di titik ini saja karena saya tahu beliau kalau beliau itu dia masih gak pengen peduli gak pengen peduli tapi kalau sudah beliau peduli ini berarti kita nanti jalan terbanyak dari beliau dan beliau masih akan bekerja keras buat kita semua ini Bu Hanu setelah acara ini kita nanti kontek-kontekan kita silaturami karena saya seneng kebetulan nanti Bu Hanu sama Pak banyak sekali pengsa pasar handicraft yang kebetulan bayar juga menanyakan hal itu pas ada acara saya basar-basar kecil-kecil itu saya dapat jabrian dari bayar-bayar bayarnya memang langsung tapi saya tidak ada kontrol handicraft saya hanya bisa punya kontrol untuk kontrolnya pangan susu dipangan makanya nanti saya butuh Bu Hanu sama Pak Agung untuk bantu saya kontrol untuk handicraftnya di Indonesia jadi memang benar Bu Hidya sampaikan Bu Hidya Anu sampaikan bahwa yang memang masuk di workshop itu adalah memang sudah sudah lengkap dengan semua dokumennya kalau belum lengkap nanti yang melengkapi atau yang akan membantu adalah dari pihak Innovaak PT Innovaak Institute yang akan mengedukasi teman-teman yang memang belum punya karena tadi Pak Bambang baru masuk di join di grup kita ya baru-baru juga di grup ini ini bagian edukasi untuk kami perkenalan tapi untuk yang teman-teman yang sudah angkatan satu dan angkatan dua awal itu sudah sudah menjadi bergabung di Innovaak dan sudah barangnya sudah sampai di Jerman itu sudah otomatis mereka dengan dokumen-dokumen yang lengkap seperti itu Bu Danung ya teman-teman semuanya apa yang disampaikan Bu Danung Pak Alvin Mas Rian atau Mas Jani tolong untuk diketikan nomor kontak di chat nomor teleponnya Pak Alvin Innovaak dibantu di chat di sini bisa teman-teman bisa menyimpan yang kebetulan beliau malam ini belum bisa hadir karena ada tugas di ini nggak ada tugas di UMKM untuk WhatsApp untuk itu oke terima kasih Bu Danung atas memasukkan dasaran baiknya saya yakin nanti setelah ini Bu Danung akan melakukan sesuatu buat kita semua ya ada lagi yang mau disampaikan teman-teman ya kita tutup aja malam hari ini sudah jam 11 waktu Indonesia di Papua dan di Indonesia ya terutama waktu Indonesia jam-jam 12 waktu Papua saya terima kasih yang seharinya kita 2 jam pertemuan ternyata teman-teman sampai 3 jam pertemuan pun belum mengantuk jadi saya minta maaf sekali yang belum bisa terjawab satu persatu di chat di chat group sama di chat silahkan nanti bisa langsung menghubungi Pak Agung bisa menghubungi saya dan menghubungi Pak Alvin PT Inovac Institute ya nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan narasumber kita mengenai finansial bagaimana Ibu Bapak sekali mendapatkan pucuran dana mengembangkan usaha dengan posisi ekonomi sehat ya kredit pun kredit sehat dan kredit bagaimana yang kredit betul-betul kita UKM ini fleksibel pembayaran artinya barang baru dikirim belum dipasarkan tapi jangan ditagi dulu nah itu perlu sosialisasi untuk itu ada di minggu depan dibantu oleh Pak Andi beliau dari Pemprov dateng special untuk UMKM di bidang pilih rakyat yang akan mengisi pengajuannya di BPD Bang Jateng di Jawa Tengah gitu bagaimana kalau misalnya di Jawa Tengah Bu bagaimana nanti ada solusinya karena saya kan ada teman-teman yang di luar Jawa Tengah yang otomatis UMKM ya terima kasih terima kasih untuk semester selanjutnya ilmu semester selanjutnya kepada kami dan kepada narasumber kedua saya Bapak Terigo Matosun Sanget yang dari UK dan malam ini sahabat saya dan disaranku mentor saya Basar Ibu Hanung terima kasih sekali atas waktunya bergabung sampai jam 11 malam waktu Jogja dan kepada Pak Adul syukur terima kasih atas waktunya Matosun Banal Matosun Pak Burhanuddin Matosun Pak Chris Antoni Matosun waktunya Ibu Aida terima kasih waktunya ya Mas Surya terima kasih waktunya Pak Surya Azizu Matosun saya mau ketemu lagi Pak Bambang Widjatmo Matosun Ibu Ipadmi Ibu Titi Gedeon terima kasih Mas Sultan Syarir Pak Talon Pengusaha Muda terima kasih waktunya Pak Pusporo Mawi terima kasih semoga nanti biskuitnya kita bisa uji coba ya di Jerman Pak Romawi selamat malam Pak Agung Nusahya Pak Andriani terima kasih waktunya Ibu Tilna Pak Iqban Silmon apa kabar terima kasih waktunya Pak Maman Pak Edi terima kasih Ibu Wahyusi Ibu Lina Pak Nurpolis Ibu Novita Mas Rian Mbak Feni Mas Pras dan Ibu Datul terima kasih atas waktunya semuanya sudah sampai jam 9 malam apabila Indonesia tetap kasih disini saya biar Bapak Ria izin mundur diri mohon maaf lari batin apabila dalam proses malam hari ini moderator apabila ada salah kata salah ucap dan salah penyampaian mau lari batin terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang dimulakan Tuhan semoga hari ini Bapak Ibu Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tempat tempat terima kasih 分享 Terima kasih tears terima kasih Terima kasih.